Bocah Sakti Jilid 4. Kepandaian si Nona ketinggalan jauh dibandingkan dengan Sin Mo Likwowi. Maka ia kena digocok sana-sini hingga Tan Kong Cu yang menonton di pinggiran menjadi tertawa terbahak-bahak melihat si Nona sudah mandi keringat meskipun ia sendiri waktu itu menderita rasa sakit bukan main pada luka di pundaknya karena barusan kena disontek pedangnya si Nona yang tajam. Nah, rasakan sekarang pembalasanku, digecek mampus kau oleh samkotan Kong Cu mengejeki si gadis yang sedang kepayahan. Lama-lama si Nona menjadi lelah, kata-kata si Kong Cu ceriwis menusuk hatinya, membuat hatinya sangat pedih. Pikirnya, daripada ia bakal terima hinaan orang-orang jahat itu, lebih baik ia ambil keputusan dekat. Bunuh diri. Tiba-tiba si gadis melompat dari arna pertempuran, seraya berkata, tahan. Kau mau bicara apa, Nona manis tanya Likwowi, hahaha hehehe tertawa. Si Nona tidak meladeni, hanya menubruk ayahnya yang menggeletak di tanah dengan napas-mpas sempis. Ia girang ketika mendapat kenyataan ayahnya tidak putus jiwanya. Ayah, legakan hatimu. Semua ini ada gara-garaku, maka aku yang akan bertanggung jawab. Setelah mengucapkan kata-katanya yang gagah itu, Sina Nona tampak bangkit. Ia berdiri, pedangnya masih tercekal di tangannya, matanya mengawasi ke sekitarnya. Tampak olehnya Giamong Puyeteng dan kawan-kawannya tengah mengawasinya dengan senyuman masing-masing. Cuan Tuan, tiba-tiba Sina Nona berkata, Ayahku tidak berdosa, kalian harus bebaskan ayahku. Akulah yang mengatakan dalam rumah pamantan ada di pelihara maling. Maka sepantasnya aku yang bertanggung jawab dari itu, sebagai permohonan maaf, Lihatlah sekarang aku lakukan. Tanda petik. Kata-kata ini disusul dengan diangkatnya pedangnya dan akan ditebaskannya lehernya yang putih hingga kawanan jahat yang biasanya tidak berkedip membunuh orang, melihat kelakuan nekat si gadis telah pada menutup matanya, merasa ngeri. Tering tiba-tiba terdengar suara batu kecil membentur pedang, segera juga pedangnya si Nona terlepas dari cekalannya. Disusul oleh melayangnya sesosok tubuh dari atas sebuah pohon. Apakah Kim Wan Tauto yang datang menolong Wee Hyang? Tanda tanya. Bukan. Kim Wan Tauto memang mengumpat di atas genteng, menonton pertarungan yang terjadi di sebelah bawah. Ketika Li Wang Wee direbuhkan, ia masih belum mau turun tangan untuk membantu sebab ia ingin melihat bagaimana tindakan Wee Hyang lebih jauh mengingat kata-kata si Nona dihadapan ayahnya. Ia ingin melihat apakah pedangnya si Nona akan dapat mengusi tiga orang jahat itu. Tapi ia kecewa hatinya, nampak si Nona dipermainkan oleh Li Kuei. Pikirnya, apakah si gadis hanya begitu saja kepandainya? Melihat Wee Hyang berlaku nekat, ia sudah siap akan menggoyangkan kepalanya untuk melepaskan senjata anting-antingnya ke arah pedang si Nona yang tengah diayunkan ke leharnya. Tapi ia jadi tercengang karena maksudnya sudah disusul orang lain. Dalam tertegunnya, ia mendengar orang yang barusan menolong Wee Hyang tertawa gelak-gelak. Hatinya terkejut sebab suara tertawa itu seperti ia pernah mendengarnya tapi di mana? Ia kumpul ingatannya tapi ia lupa di mana ia pernah dengar suara ketawa yang ia pernah kenal. Orang barusan melayang turun dari pohon, tampak menghampiri Wee Hyang. Ia memungut pedang si Nona yang seketika itu berdiri bagaikan patung. Matanya yang jeli mencilak mengawasi pada orang yang menolong dirinya. Orang itu tak tampak mukanya karena kepalanya terbungkus kerudung kain merah. Kau siapa tanya si Nona seraya menerima kembali pedangnya yang diangsurkan oleh orang yang berkerudung merah. Anak Hyang, kata si kerudung merah, tidak menjawab pertanyaan Wee Hyang. Dengan membunuh diri berarti kau membunuh ayahmu. Sekarang lekas tolong ayahmu dan tamu-tamu ini serahkan aku yang melayani. Wee Hyang kaget, mengapa si kerudung merah memanggilnya anak Hyang? Siapakah dia? Tapi ia sekarang tidak dapat mengajukan pertanyaan karena ia lebih perlu lekas-lekas menolong ayahnya. Cepat ia bertindak menghampiri ayahnya dan lantas memeriksa luka seng ayah yang parah, dua tulang iganya patah. Sementara Sucon Semsep yang sedari tadi berdiri tertegun memperhatikan kedatangan si kerudung merah, lantas mengurung si orang asing. Mereka sadar bahwa yang datang niscaya seorang lawan yang alot. HMM mendengu si kerudung merah. Lik uang Wee, apakah kurang hormat melayani para tamunya? Biarlah aku yang menggantikannya. Tanda petik. Siapa kau bentaksin mo li kui yang berangasan wataknya? Kau panggil saja aku si kerudung merah, wakilnya Lik uang Wee, sahutnya. Bagus, bagus. Hahaha kata Giamong Puyeteng seraya ketawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha si kerudung merah juga ikut. Ikutan ketawa. Giamong Puyeteng mendelikan matanya. Kau tertawakan apa, setan bentaknya? Aku tertawakan kau, sahutnya kontan. Kurang ajar, apa yang harus kau tertawakan? Tanyanya agak heran. Itu, itu. Sahut si kerudung merah sambil masih. Tertawa. Itu, menurutmu aku bagus? Kau mana tahu bahwa mukaku bagus sedang aku pakai kerudung? Ini merupakan jawaban yang ngolok-olok sehingga menimbulkan amarahnya to aku dari sucoan samset menjadi lebih meluap. Sebelah matanya, yang tinggal satu, mendelik lagi lalu menyerang si kerudung merah dengan jurusnya yang paling diandalkan Engjiao Chiu atau cengkeraman cakar Garuda. Kedua tangannya diulur untuk mencengkeram dada. Gerakannya cepat, kalau kena dicengkeram, pasti melayang jiwa korbannya karena cengkeraman itu berisikan tenaga dalam yang didasyat. Tapi si kerudung merah acuh tak acuh menghadapi serangan dasyat itu. Ia menunggu sampai serangan datang, kedua tangannya dirangkap sejenak lalu diajukan ke depan, nyelusup di antara dua tangan lawan, mendadak dipentangkan secepat kilat sehingga dua tangan lawan yang mencengkeram dapat ditolak nyamping. Inilah gerakan siang hang sentian atau sepasang burung hang naik ke langit, jurus yang paling tepat untuk memusnahkan Engjiao Chiu lawan. Melihat serangannya gagal, cepat Giamong Puyeteng ganti tipu. Tampak tubuhnya terputar ke belakang lawan. Tangannya yang kanan diulur, mencengkeram bagian pinggang untuk memikin remuk tulang iga. Ini adalah gerakan istimewa dari Giamong Puyeteng yang dinamai Moli Giao Chiu atau cengkeraman kuntilanak. Berbareng ia berkata, terima nasib, sahabat. Ia berkata demikian, menyangka seratus persen serangannya kali ini tak akan luput. Tapi di luar dugaannya seng lawan sudah mengelak dengan gesit sambil lompat satu tindak ke depan. Sebelum si kerudung merah berputar tubuh, Giamong Puyeteng sudah maju merangsak, ia menggempur batok kepala musuh dengan gaplokan yang dasyat. Sayang bukannya si kerudung merah berantakan kepalanya, sebaliknya tampak Giamong Puyeteng terkulai roboh. Hal mana membuat dua saudaranya yang tengah menonton dengan kegirangan toakonya di atas angin menjadi keheranan. Sudah cukup kata si kerudung merah sambil lompat menjauhi Giamong Puyeteng yang tubuhnya terkulai mendeprok di tanah. Kenapa Giamong Puyeteng? Ketika si kerudung merah lompat satu tindak ke depan, berkelit dari serangan Giamong Puyeteng yang menggunakan tipu cengkeraman kuntilanak, ia rasakan di belakangnya ada sambaran angin. Cepat ia mendek sambil memutar tubuhnya ke kiri. Dalam posisi ini, sehingga ia adanya lewongan pada iga kanan Giamong Puyeteng yang sedang angkat tangan kanannya untuk menggaplok kepala, enak saja dua jari tangan kiri si kerudung merah nyelonong ke jalan darah Tianco Anhyat. Kontansi Raja Aherat menjadi terkulai roboh. Kejadian ini hanya beberapa detik saja. Saking cepatnya, maka tidak heran kalau dua saudaranya Giamong Puyeteng menjadi melongo keheranan. Dari melongo keheranan, Sin Mo Likwi meluap amarahnya. Lantas saja menerjang si kerudung merah sambil berkata, Setan, akan aku cuci kehormatan sucoan Sam Set. Dicuci juga bakalan kotor juga menggoda si kerudung merah seraya berkelit dari serangan Likwi yang menggunakan jurus Mo Liko Akeng atau kuntilanak berkaca. Sambaran dua tangannya menghembuskan angin menderu. Biasanya dengan menggunakan serangan ini, Likwi dalam segebrakan dapat menjatuhkan musuhnya. Tapi kali ini ia salah hitung. Si kerudung merah lukangnya sangat kuat. Malah si setan sakti tidak menjadi sakti karena kaget nampak musuhnya hilang dari depannya. Ia merasa dirinya gesit, dapat mempermainkan orang, tidak dinyana ia kalah jauh dari si kerudung merah. Bertarung baru lima jurus, lantas Mo Jiao Teng Cong dapat menilai bahwa saudara mudanya tak dapat menandingi musuhnya. Ia heran kenapa si kerudung merah, tadi waktu menempur Giamong Puyeteng tidak memperlihatkan kegesitannya seperti sekarang ini menghadapi ia punya samte. Melihat saudaranya hanya beberapa gebrakan saja sudah terdesak, ia tidak dapat berpeluk tangan untuk menonton. Maka si cakar setan seketika itu lantas menyerbu mengeroyok si kerudung merah yang tengah mempermainkan Likwi. Dengan turunnya si cakar setan, Likwi berharap segera diperoleh kemenangan dengan cepat sebab kepandainya Sang Jiko atau si cakar setan ada lebih tingkat dari ia dan Toakonya, Giamong Puyeteng. Sayang pengharapannya. Meleset sebab bukannya mempercepat kemenangan, tapi mempercepat kekalahan. Bagus, tiba-tiba si kerudung merah berkata ketika ia lakan cengkeraman Mo Jiao Teng Cong yang ganas. Berbareng tampak ia mencelat ke atas untuk menghindari genjetan serangan dari dua arah, Mo Jiao Teng Cong mencengkeram bagian atas perutnya seperti mau mengorek hati, sedang Sin Moli Kui menggempur pinggangnya. Tidak sampai menanti seng musuh menginjakan kakinya di tanah lagi, Likwi siap dengan serangan susulan yang mematikan dengan tipu hui hangtong le atau angin taufan datang dari timur. Tangannya diulur saling susul untuk menjamret kaki kanan lawan yang masih dalam keadaan terapung. Tapi kaki lawan seperti ada matanya, ia mengelak, turun sedikit lantas menotok ke arah Jin Tiong Hiat di jidat si berwok. Ia hanya menjerit aieyo lantas rubuh mendeprok. Totokan pada ujung sepatu ini, membawa efek pada Mo Jiao Teng Cong. Tangan kanannya yang diberbagaikan golok dipakai untuk menebas kaki si kerudung merah yang masih terapung. Ujung sepatu yang barusan menotok jidatnya Likwi tampak berbalik lalu menyontek pergelangan tangan. Tepat sekali mengenakan jalan darah yang kok hiat, hingga seketika itu Mo Jiao Teng Cong merasakan lengannya kesemutan, hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya dan kontan iap pun roboh meniru Likwi. Gerakan yang dilakukan si kerudung merah memang luar biasa sukarnya. Dengan badan masih terapung, ujung sepatunya dapat menotok roboh dua lawan tangguh sekaligus, bukan suatu ilmu mengentengi tubuh yang mudah dilatih. Tanpa mempunyai lewekang sampai pada batas tertinggi, jangan harap dapat melatihnya. Pun, melatih ilmu demikian. Akan meminta tempo puluhan tahun? Dalam kalangan Buen, orang namakan tipu silat itu siang hang kohong, atau sepasang hang terbang lewati puncak gunung. Jarang terlihat di kalangan jago-jago dalam dunia kanggou. Bahwa si kerudung merah dapat mendemonstrasikan ilmu yang langka itu, dapatlah diukur sampai di mana hebatnya lewekang orang itu. Oleh karenanya, maka sucoan samset dengan sendirinya sudah menjadi ciut nyalinya. Tengkong cu yang sangat ketakutan lantas angkat kaki meninggalkan kawan-kawannya. Tapi belum berapa langkah, ia rasakan ada angin berkesur di sampingnya dan tahu-tahu si kerudung merah sudah ada di hadapannya. Ia menggigil ketakutan, tubuhnya dirasakan lumpuh dan seketika itu juga dia jatuh duduk. Mau lari tegur si kerudung merah, suaranya halus tapi berwibawa. Ampun tai hiap, ampuni aku. Tengkong cu meratap, sambil tangannya menyoja-nyoja. Kau yang menjadi biang keladi dari ini semua. Care bagaimana yang kau hendaki untuk mengampuni kau, anak jahat kata si kerudung merah, suaranya agak bengis. Terkejut hatinya Tengkong cu. Pikirnya, dari mana si kerudung merah dapat tahu bahwa dirinya menjadi biang keladi dari keonaran itu. Ketakutan ditambah kaget, tentu saja hatinya si pemuda jahat jadi terguncang keras dan setelah ia berkata, Ampun, ampun. Tai hiap. Lantas saja tubuhnya terkulai dan jatuh pingsan. Tiga sudah rubuh karena totokan dan satu rubuh karena ketakutan, membuat si kerudung merah tertawa gelak-gelak sampai suaranya mendengung di angkasa hingga Kim Wan Tauto yang berada di atas genteng terpengaruh juga. Untuk tidak sampai diketahui oleh si kerudung merah yang lihai itu, Kim Wan Tauto dengan damdiam sudah meninggalkan tempat sembunyinya, pulang ke hotelnya. Pada keesokan harinya ia berkemas-kemas untuk meninggalkan hotel. Ketika ia merabah ke bawah bantalnya di mana ia sesapkan kotak kecil mumilnya, kaget ia sebab kotak itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia ingat betul ketika ia pulang dengan ambil jalan jendela, ia periksa pintu kamarnya masih tetap terkunci. Dari manakah datangnya penjahat yang sudah mencuri barangnya? Ia periksa barang-barangnya yang lain, tidak ada yang kehilangan kecuali kotak kecil itu. Pikirnya, tentu orang sudah masuk dari jendela. Dari kenyataannya orang hanya mengarah kotak itu, jadi kotak mumil itu tentu sangat berharga. Tapi apa yang menjadi sebab kotak itu sangat dimaui? Ini hanya merupakan pertanyaan saja bagi Kim Wan Tauto karena ia sendiri belum melihat isinya. Ia anggap kotak itu tidak penting baginya, maka ia tidak banyak ribut dalam hotel itu. Setelah ia membayar ruang sewaan kamar dan makannya, lalu ia ngeloyor meninggalkan rumah makan angoan untuk meneruskan kelananya. Balik kepada si kerudung merah. Setelah merobohkan sucoan samset dan si kongcu ceriwis, lalu ia menghampiri bwe. Hiang yang sedang repot menolongi ayahnya. Tadi si gadis, meskipun sedang repot menolongi ayahnya, dapat menyaksikan juga bagaimana si kerudung merah menjatuhkan lawannya satu demi satu. Dalam hatinya merasa amat kagum atas kepandayan tersebut. Entah siapa dia itu, kempa memanggil dia anak Hiang, apakah dia mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya? Demikian di dalam hatinya. Menanya-nanya akan halnya si kerudung merah. Ketika si kerudung merah jongkok mau periksa lukannya li uang we, si nona sudah siap untuk memajukan pertanyaan siapa adanya penolong itu, tapi tidak jadi karena penolong itu lantas berkata, Anak Hiang, mari kita bawa ayahmu masuk ke dalam rumah. Ia perlu dengan pertolongan cepat. Tanpa menanti jawaban, si kerudung merah sudah memondong li uang we. Sampai di dalam rumah, para pelayan yang menggigil ketakutan, yang turut menyaksikan jalannya pertandingan barusan sudah menyambut tubuhnya li uang we untuk diletaki di atas pembaringan kecil di mana biasanya li uang we suka pakai untuk tidur siang. Hartawan li u masih terus pingsan. Ketika diperiksa lukannya oleh si kerudung merah, ternyata dua tulang igainya patah. Si kerudung merah geleng-geleng kepala setelah melihat lukannya li uang we. Melihat itu we yang menjadi ketakutan. Apa luka ayah tak dapat disembuhkan ia menanya pada tamu asing. Dapat, cuma makan tempo lama, sahut si kerudung merah. Asal sembuh kembali, tak peduli berapa lama, aku akan merawatnya, kata we yang dengan hati lega. Bagus, kau anak baik, anak yang, kata si kerudung merah pula. Kau keliru berkata begitu, si nona bersenyum sedih. Kenapa tanya si kerudung merah? Heran ia mendengar kata-kata we yang. Aku anak putau, tidak berbakti, sebab akulah yang menjadi gara-gara hingga timbulnya kejadian seperti sekarang, jawab we yang seraya menundukkan kepala dan dari kedua matanya yang bagus mengucur air mata. Mari kita tolong ayahmu, si kerudung merah berkata, menyimpangkan kesedihannya si nona. Sementara itu, ia minta air kepada salah satu pelayan untuk membersihkan lukannya li uang we. We yang usulkan untuk memanggil Singshe, tapi tamu asing itu menggoyangkan tangannya. Tak usah, nanti aku abati sendiri ayahmu, ia berkata. Si nona percaya akan kepandayan orang tersebut. Ia hanya membantu saja apa yang ia dapat atas pekerjaan si bintang penolong untuk kesembuhan ayahnya. Malam harinya, li uang we kedengaran merintih. Seluruh tubuhnya terasa panas, sedang di bagian yang luka parah amat sakit. Tapi setelah diberi obat lagi oleh si kerudung merah, perlahan-lahan li uang we hilang rintihannya dan kemudian baru dapat pulas. Dijaga oleh we yang tidak tidur baraknya sekejap pun pada malam itu. Selama mana, sering ia tumpahkan air mata. Ia sangat menyesal telah menerbitkan bencana pada ayahnya. Pemberesan pada kawanan penjahat dilakukan sangat singkat oleh si kerudung merah. Setelah memberikan pertolongan pertama pada li uang we, ia keluar lagi dari rumah dan menghampiri korban-korban totokannya. Untuk membuat kalian jangan penasaran, nah, mari kita bertempur lagi berbareng. Ia menyepak satu demi satu tubuhnya sucoan samset. Giamong dan dua saudaranya segera juga bebas dari totokan. Mereka lompat berdiri mengawasi si kerudung merah. Hanya Tan Kong Cu yang masih belum dibebaskan totokannya, yang dalam pingsan telah ditotok oleh si kerudung merah. Maksudnya supaya anak hartawan jahat itu tidak melarikan diri, sementara ia memberikan pertolongan kepada li uang we. Tiga algojo dari sucoan merasakan badannya segar kembali. Maka semangat berkelahinya juga lantas timbul dengan serentak. Sahabat, kau buka kerudungmu kalau kau benar laki-laki kata Giamong Puyeteng. Hahaha si kerudung merah tertawa. Tidak ada yang istimewa di wajahku, buat apa kalian hendak mengenalinya. Kalian terkenal sangat jahat, maka aku ingin memunahkan tenaga dalam masing-masing. Untuk membuat kalian jangan jadi penasaran, maka aku pun sudah mebebaskan kalian dari totokan. Mendengar itu, tiga jagoan dari sucoan amat kaget. Belum pernah mereka sekaget saat itu. Tapi hati mereka angkuh karena percaya dengan tiga tenaga gabungan, mereka dapat mengalahkan si kerudung merah yang sangat sombong. Mojiao Teng Chong yang pandai bicara dan banyak akalnya berkata, kami tidak bermusuhan dengan kau, kenapa kau hendak memusnahkan lewekang kami? Terdengar si kerudung merah tertawa, lalu berkata, memang, dengan aku pribadi kalian tidak bermusuhan tapi kalian sangat jahat dan banyak membunuh sesama manusia, tak pandang bulu, jahat atau baik. Kejahatan kalian sudah tak terkira, maka aku akan mewakili mereka yang sudah mati penasaran untuk menghukum kalian. Tanda petik, kentut memotong sin molekwi yang menjadi panas atas kata-kata si kerudung merah, sikapnya sudah hendak menyerang. Jangan tembrang, sahabat menyelah Giamong Puyeteng. Maksudmu hendak memusnahkan lewekang kami bertiga hanya merupakan impianmu saja. Hahaha, berbareng. Ia menerjang hendak menjamret kerudung lawan. Cuma sayang kepandainya di bawah si kerudung merah. Sebab bukan saja kerudung orang luput menjamret, malah jari-jari tangannya kena disentil hingga ia merasakan kesakitan dan lantas lompat mundur lagi. Mojiao Tengcong, di antara tiga jagoan jahat itu yang percaya bahwa si kerudung merah akan buktikan kata-katanya, sebenarnya mencoba mendamaikan urusan sehingga dapat dibereskan dengan menyenangkan. Tetapi usahanya selalu dibikin gagal oleh sikap dan kata-kata kedua saudaranya yang ingin selalu berkelahi sebagai keputusannya. Dengan suara kalem terdengar si kerudung merah berkata lagi, sebaiknya kalian bersiap-siap sebab temponya sudah dekat untuk aku musnahkan lewekang kalian. Lekas siap. Dua orang berangasan, Giamong Puyeteng dan Sin Molikwi, begit kata siap meluncur dari mulutnya si kerudung merah, sudah lantas menerjang dengan jurus-jurusnya yang paling ganas untuk mengirim lawannya ke dunia lain. Bukan kami tapi kau yang akan kami musnahkan lewekangnya. Tanda seru bentak Giamong Puyeteng dengan suara menggelepar, saking marahnya dia. Belum komplit kalau belum turun tiga-tiganya, menyindir si kerudung merah seraya mengelaksana sini menghindarkan serangan dua orang yang sudah kemasukan setan. Mojiao Teng Cong yang berdiri dengan ragu-ragu, merasa tepat sekali kena sindiran si kerudung merah, maka hatinya pun panas seketika. Jangan Jumawa, sahabat ia kemudain berkata sambil terjun dalam arna pertempuran, mengeroyok si kerudung merah. Hahaha, ini baru komplit katanya. Berbareng dengan perkataan komplit segera terdengar suara buk-buk beberapa kali, disusul oleh jeritan saling susul dan dilain. Detik tampak sucoan samset pada tergeletak sana-sini. Sementara si kerudung merah tampak berdiri ketawa-ketawa. Ketiga jagoan jahat itu tidak melihat, entah bagaimana si kerudung merah bergerak, tahu-tahu merasakan punggungnya digebuk dua kali. Kontan rasa panas menyelusup ke ulu hati, kaki berbareng lumpuh hingga seketika itu tak tahan untuk mendeprok di tanah. Tapi hanya sebentaran saja hawa panas yang merupakan reaksi dari gebukan di punggung itu, sebab segera sudah pulih lagi kesegarannya. Mereka menjadi kegirangan, tapi tak kala mereka coba empos tenaga dalamnya, tiba-tiba plong. Apostrof. Hilang lenyap. Mereka mengerti bahwa tenaga dalam mereka sudah dimusnahkan oleh si kerudung merah. Mereka pada bangun berdiri sambil menundukan kepala. Kalian sangat jahat. Kalau watak demikian kalian masih belum mau buang, lain kali ketemu aku, terang aku tak bisa ampuni lagi. Nah, sekarang enyahlah kalian si kerudung merah mempersilahkan sucoan samset meninggalkan tempat itu. Mereka ngeloyor pergi dengan tidak berani angkat kepala. Sungguh menyedihkan, sucoan samset yang biasanya senaknya membunuh orang seperti juga memotong rumput, kini sekaligus mendapat malu di desa Kunhyang. Apakah? Mereka dapat memulihkan pulau wekangnya kemudian belajar lagi untuk menuntut balas kehinaan yang mereka telah alami hari itu, entahlah di belakang hari. Yang terang, mereka malu untuk pulang ke rumahnya tan Wangwe lagi. Langsung mereka pulang ke sarangnya di sucoan. Setelah mereka pergi, si kerudung merah menghampiri Tan Kongcu dan membebaskan ia dari totokan. Ketika ia bangun berdiri, lantas mendengar si kerudung merah berkata, kau menjadi biang keladi keonaran, kau harus dihukum. Tan Kongcu menggigil ketakutan, takut ilmu silatnya akan dimusnahkan. Tapi mengingat kau tidak sejahat sucoan samset, maka aku kasih kelonggaran. Nah, hunuslah pedangmu dan potong sebuah kupingmu menitah si kerudung merah. Tan Kongcu ragu-ragu sebab hilangnya kupingnya sebelah berarti mengurangi parasnya yang cakep, pikirnya. Apa perlu aku yang harus turun tangan si kerudung merah menegur, waktu melihat si Kongcu ceriwis ragu-ragu? Oh, tidak, tidak. Jawab Tan Kongcu gugup. Berbareng ia. Pun menghunus pedangnya untuk memotong sebelah kupingnya. Pada saat itu, weh yang datang menghampiri mereka. Sambil menunjuk pada si Kongcu ceriwis, ia berkata, dialah sebagai maling terbang yang dicari. Kenapa diberi hukuman? Begitu murah matanya si gadis mengawasi si kerudung merah. Bagaimana kau tahu dia si maling terbang? Tanya si kerudung merah. Aku dapat tahu dari ilmu silatnya ketika bertempur dengan aku, sahut weh yang. Si kerudung merah tertawa terbahak-bahak sehingga Tan Kongcu ketakutan setengah mati. Dalam hatinya, diam-diam ia memaki weh yang, perempuan sundel, kau bikin celaka aku. Tunggu nanti pembalasanku. Setelah tertawa, si kerudung merah berkata pada Tan Kongcu, kalau begitu, satu kupingmu itu harus menggelinding di tanah. Tanda seru. Tan Kongcu mengerti, ia toh tak dapat membangkang. Maka ia kerjakan lagi pedangnya untuk menebas kutung kupingnya sehingga ia tak berkuping lagi. Dengan hilangnya kedua telinganya itu, kelihatannya ia sangat lucu. Weh yang hampir-hampir tidak dapat menahan ketawanya, tapi ia tahan sebisanya supaya tidak melukai hatinya si Kongcu ceriwis. Mari kita lihat Loin dan Englian yang sudah lama kita tinggalkan. Loin amat berterima kasih pada Englian yang sudah menolong memulihkan tenaga dalamnya dengan memberikannya liular kesayangannya. Sebaliknya Englian girang, ia sudah dapat menolong adik Innya yang nakal. Dua anak itu kelihatan cocok satu dengan lain. Tiap hari mereka bermain-main di sekitar rumahnya. Englian melihat pakaian Loin sudah compang-camping, merasa tidak tega. Maka ia gunakan temponya untuk membuat pakaian Loin dari pakaian ayahnya yang ia kecilkan hingga pas untuk dipakai si bocah. Pada suatu hari ketika Loin keluar dari kamar dengan pakaian baru, tampak gagah benar. Maka ia berkata pada Englian, Enci Lian, buatanmu ini bagus betul. Coba lihat, gagah tidak aku dalam pakaian baru? Englian memandang Loin kemudian ketawa cekikikan mendengar kata-kata si bocah. Anak kecil, katanya. Aksi amat nih, pakai mau dipandang gagah segala. Anak besar yang bikin, mana tidak jadi gagah dipakainya sahut Loin. Englian monyongkan mulutnya yang mungil. Segera juga kedua bocah itu pada tertawa gembira, masing-masing senang dengan kejenakaan mereka. Oe Ye Hoan Chiang atau wayahnya Englian, ada memelihara puluhan ular di pekarangan rumahnya. Masing-masing dikurung dengan kerangkeng dari bambu. Bermacam-macam ulari yang dapat dilihat Loin ketika Englian ajak si bocah. Melihat-lihat kebun binarangnya. Pada suatu hari setelah lakukan inspeksi, dua anak itu pada duduk di serambi belakang rumah, di mana biasanya mereka suka duduk omong-omong. Tiba-tiba Loin terdengar menghela nafas. Hei, kau kenapa tanya Englian kontan? Loin tertawa mesem. Aku menyayangkan ular-ular itu tinggal dalam kurungan, kata Loin. Coba mereka di... Tanda petik. Dia apakan memotong Englian, seperti biasa, dia tukang potong ngomongan. Dilepaskan aku maksudkan, Enci Lian, sahutnya. Hihihi, anak tolo, si darah cilik ketawa. Kalau dilepas, bukankah mereka tak bisa pulang lagi? Kau ini ada-ada saja. Enci Lian, kata Loin serius. Coba kalau kita lepas, selain kita tidak perlu memikirkan makanannya, juga bagi mereka akan sangat berterima kasih karena telah mendapat kebebasan. Adik In, bagaimana sih? Mana ada ular bisa berterima kasih segala kata Englian. Setelah menarik napas lagi, Loin berkata, Enci Lian, kau lihat kawanan keraku. Aku dapat menjinakan mereka dengan kehalusan, mereka sangat setia kepadaku, apa yang aku mau, mereka lantas lakukan tanpa ragu-ragu. Englian diam, tapi otaknya bekerja. Habis, bagaimana kehendakmu tanyanya? Ular hanya dapat mendesis, tapi tidak bisa omong, kata Loin. Menurut Liu Xingzhe, ular dapat diperintah dengan suatu lagu dari tetabuhan. Misalnya kita menggunakan seruling sebagai alat untuk memerintah ular sengan sesuka kita. Aku lihat kamu menjinakan ular hanya untuk dipelihara, tapi tidak dapat dibuat teman. Ini sayang sekali sebab kalau kita dapat membuat ular-ular sebagai kawan, sewaktu kita membutuhkan tenaganya, dapat kita minta pertolongannya. Ini, kau jangan pandang remeh, Enci Lian. Si darah cilik angguk-anggukan kepalanya. Mulai sekarang, mari kita mencoba akan kata-katanya Liu Xingzhe. Kalau benar ular-ular itu dapat ditundukan dan diperintah dengan irama lagu. Oh, sungguh suatu keuntungan besar bagi kita berdua sebab di samping kita sudah punya teman kawanan Kera dan Raja Wali, juga kita dapat sahabat kawanan ular, demikian Loin tambahkan. Eng Lian lantas saja bertepuk tangan. Bagus, bagus, katanya Girang. Mari, kita sekarang mulai. Tapi, eh, dari mana kiat dapat alat tabuhannya? Itu mudah. Kita coba dengan seruling saja, sahut Loin. Serulingnya dari mana tanya si darah cilik. Mari kita cari serulingnya, kata si bocah seraya pegang. Tangan Eng Lian, diajak berlalu dari situ. Eng Lian mengikuti saja dituntun oleh Loin. Tidak merasa janggal dia. Karena ini ada kebiasaan Loin kalau mengajak encinya pergi main-main. Segera juga mereka sudah sampai di satu rimba bambu, di mana Loin memperhatikan batang-batang pohon bambu yang baik untuk dipakai membuat seruling yang merdu suaranya. Sebentar kemudian, tampak ia mencabut pisau yang diselitkan di pinggangnya dan ia mulai memotong satu batang bambu yang dianggap akan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai seruling. Mereka kemudian balik pula ke rumah, di mana dengan cepat Loin membuat seruling, sedang Eng Lian hanya menonton saja si adik In bekerja. Setelah selesai, Loin coba-coba meniupnya. Ternyata bikinannya tidak mengecewakan. Segera juga tiupannya Loin berirama keras perlahan dan tinggi rendah. Hihihi, adik In, Eng Lian ketawai Loin. Kau bisa meniup seruling, tapi mana bisa kau memerintah ular? Hihihi, tanda petik. Loin tidak layani ajakan Seng Eng Chi, ia terus meniupkan beberapa lagu dekat kurungan-kurungan ular. Ia mencoba pada satu ular yang sebesar lengan, panjangnya satu meter lebih. Beberapa lagu ia perdengarkan tapi ular itu tetap meringkuk, tidak menghiraukan Loin yang sedang meniup mati-matian. Eng Lian melihat itu, terpingkal-pingkal ia ketawai si bocah. Aku juga sudah duga, mana dapat ular-ular diperintah dengan lagu. Ada-ada saja, eh, eh. Tiba-tiba si darah hentikan. Ejekannya ketika ia melihat dengan perlahan ular yang tidur tadi mengangkat kepalanya. Banyak lagu yang ada dalam otaknya Loin, si bocah jadi kegirangan. Ia ganti-berganti meniup lagunya sampai ia membuat Seng Ular terus berdansa dalam kurungannya. Hal mana membuat Eng Lian jadi berdiri terpaku sambil leletkan lidahnya, saking keheranan. Tiba-tiba Loin hentikan tiupan serulingnya, lantas putar tubuhnya menghadap Eng Lian yang berdiri terpaku di belakangnya. Bagaimana, enciku yang baik? Si darah cilik tidak lantas menyahut, ia hanya unjukkan jempolnya yang kecil mungil. Adik In, luar biasa kau. Puji. Eng Lian setelah ia sadar dari keheranannya melihat hasil yang gemilang dari percobaannya Loin. Sambil menghampiri si darah cilik, Loin berkata, Selanjutnya, kita akan latih ular-ular yang ada di sini sampai mereka bukan saja jinak tapi menurut perintah kita. Kalau sudah begitu, baharulah kita menjadi majikannya. Kau benar-benar hebat, adik In, memuji si darah cilik sambil mencubit hangat pipi Loin. Berkat kecerdasan dan kemauan yang sungguh-sungguh, Loin berhasil dengan percobaannya menundukan dan memerintah kawanan ular. Ular-ular yang ada dalam kurungan segera pada dilepaskan untuk mendapat kemerdekaannya. Mereka dapat dipanggil balik bila Loin meniup serulingnya. Malah bukan ular-ular yang tadinya dalam kurungan saja, malahan ular-ular lain yang terdapat di sekitarnya pada datang dan menghadap kita punya jago cilik yang didampingi oleh ratu ciliknya. Bukan main girangnya Loin dan Englian melihat hasil usaha mereka. Loin selainnya mendapat warisan ilmu silat dan surat, juga mendapat warisan dalam ilmu pengobatan dari Liok Sinshe. Tidak heran kalau ia sering mencari akar-akar pohon yang merupakan obat dan menciptakan obat pulung, pil, yang mustajab untuk menjaga kesehatan ia dan Englian. Di samping itu, Englian juga giat belajar silat dari Loin, juga tidak ketinggalan belajar bahasa monyet hingga selanjutnya ia dapat bergaul leluasa dengan tentara monyet Loin. Si burung Garuda juga sudah jinak dengannya. Malah kalau tidak mereka berduaan naik si Raja Wali, Englian juga suka pesiar sendirian. Ada pepatah yang membilang, ada waktu berkumpul, tentu ada waktu berpisah. Pepatah ini memang tidak salahnya, sebagaimana yang dialami oleh Loin dan Englian. Itulah pada suatu sore, Loin melihat burung Raja Walinya pulang dengan tidak membawa Englian, sedang dua jam yang lalu ia lihat menunggang burung raksasanya sebagaimana biasa untuk pesiar di sekitar lembah itu. Loin terkejut. Segera ia menghampiri burungnya yang sedang tundukkan kepalanya mendekam. Ia heran, lalu menanya, Tau Heng, kau bersama-sama lagi Enci Englian. Kemana dia pergi? Burung itu diam saja, seolah-olah merasa bersalah. Loin jadi bingung. Bagaimana dia bisa tahu sedang si Raja Wali tidak bisa bicara seperti manusia. Maka, ia cepat lompat ke punggung si burung raksasa, ia tepuk pundaknya sambil berkata, Lekas, bawa aku ke tempat Enciku. Si Raja Wali lantas bangkit dan pentang sayapnya, segera terbang ke jurusan barat kemudian turun pada suatu tempat yang lebat dengan pepohonan. 11. Loin lompat turun dari punggung si Raja Wali kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat itu. Ia sampai pada satu tempat yang banyak tumbuh pohon bunga, tentu ia mendarat di sini. Cepat ia memeriksa, tampak olehnya ada satu pohon kembang yang berbunga bagus sekali. Ia menghampiri ke sana, tiba-tiba ia menjadi kaget tak kalah matanya melihat di tanah ada berceceran darah. Apakah Enci Lian dibunuh di sini? Tanya ia dalam hati kecilnya. Ia jadi bingung dan sangat khawatir akan keselamatannya Enci Liannya. Ia jongkok dan memeriksa lebih teliti, darah itu berceceran sampai pada jalanan masuk ke dalam rimba pohon. Ia mengikuti terus jejak darah yang dapat terlihat, sampai tiba-tiba ia sadar kalau dirinya sudah dikurung oleh tiga orang yang ia tidak kenal, belakangan menyusul lagi empat orang yang keluar dari semak-semak. Mereka itu rupanya jago-jago silat pilihan, semuanya pada membawa senjata tajam di pinggangnya masing-masing. Tiba, tiba seorang yang menjadi pemimpin rupanya, berkata, Hehehe, aku heran. Kenapa Pangcu kirim kita begini banyak untuk mebekuk satu anak hitam begini saja? Loin mengawasi pada orang yang barusan berkata. Ia lihat orang itu kira-kira usia pertengahan, mukanya persegi tiga, hidungnya mancung, mulutnya ada sedikit tongus. Kita mesti percaya pada kata-kata Pangcu. Jangan kita sembarangan memandang Enteng, Chin Heng, Saudara Chin, terdengar yang lain berkata. Aku sibukannya sombong. Kalau hanya menghadapi segala bocah begini, sembari tiduran juga aku bisa menangkapnya. Hahaha kata lagi si pemimpin. Kecuali yang barusan kasih nasihat pada orang Shichin, yang lain-lainnya memang pada memandang rendah pada Loin. Mengurung makin rapat, Loin heran. Ia tidak kenal dengan mereka tapi sikapnya seperti yang memusuhi dirinya. Para paman, kalian menghendaki apa dari aku Loin tanya, sekenanya saja. Kami akan menangkapmu bentak salah satu di antaranya. Aku tidak bersalah, kenapa mesti ditangkap tanya Loin. Kau anaknya Kwee Cugie, bukan balik tanya si pemimpin. Siapa itu Kwee Cugie, aku tidak kenal, sahut Loin kontan. Bocah hitam, kau mau main-main sama engkongmu si pemimpin berkata lagi. Berbareng ia menjamberi tangan Loin yang sedang memegang kembang. Tangan Loin dapat dicekal, sambil pelintir ia berkata, anak hitam mengakulah. Jangan. Kau. Tanda seru tiba-tiba ia berjengit sebab sekarang menjadi berbalik. Bukan tangan Loin yang dipelintir tapi tangan si orang kasar yang dipelintir. Kawan-kawan lainnya menjadi kaget, melihat pemimpinnya hanya segebrakan saja sudah dapat dikuasai Loin. Loin salurkan sedikit tenaga dalam ketangannya, segera tangan si pemimpin yang kena dipelintir seperti kena strum listrik. Ia teraduh-aduh tanpa dapat melepaskan pegangan Loin. Meskipun tangannya kecil, seakan-akan melengket. Kalian kenapa diam saja? Lekas maju semua teriak si pemimpin yang sudah jadi mandi peluh kena dipelintir Loin. Seperti baru sadar dari tidurnya, mereka lantas serentak menyerbu. Dua belas tangan menghajar berbareng. Itu bukan main hebatnya. Loin bisa hancur lebur badannya. Tapi kenyataannya lain, ketika serangan serentak sampai, dengan kegesitannya laksana kilat, Loin menghilang sambil melepaskan si pemimpin yang dijadikan tembrang. Si pemimpin jadi berkuing-kuing seperti babi dipotong karena dihujani pukulan kawan-kawannya sendiri. Kaget mereka, bukan Loin yang dihujani pukulan tapi kawannya sendiri. Cepat mereka mencari bayangan Loin. Mereka lihat si anak kecil hitam berada tidak jauh dari mereka, sedang tenang-tenang saja bermain setangkai bunga. Mereka mulai juri tapi tak dapat mereka abaikan perintah dari kepala perkumpulannya. Maka itu mereka maju pula berbareng untuk menangkap Loin. Kita tidak bermusuhan, kenapa kalian mau tangkap aku tanya Loin. Perintah dari atasan tak dapat diabaikan, sahut satu di antaranya. Kalian dari mana sebenarnya tanya si bocah pula, tenang-tenang saja. Kami dari Ceng Jipang, sahut tiga orang hampir berbareng. Untuk apa banyak cakap, lekas tangkap dia bentak si pemimpin. Perintah mana, sudah lantas dikerjakan. Enam orang mengurung Loin. Tapi mereka sangat hati-hati, kuatir nanti bocah lolos lagi. Sebetulnya aku ingin main-main dengan kalian, sayang temponya tidak ada. Karena aku mau mencari encilian, kata Loin, tersenyum nakal. Anak hitam, sebaiknya kau menyerah supaya tidak membuat. Kami jadi berabeh dan tubuhmu kesakitan karena hujanan kepalan. Kami berkata salah satu di antara orang yang mengepung Loin. Kalian tak dapat menangkap aku, menantang si bocah. Jangan sombong, anak kecil terdengar jawaban. Sementara itu pengurungan makin diperketat, kira-kira jaraknya satu meter lebih. Kalau kalian tidak percaya, nah, lihatlah kata si bocah. Loin berkata begitu, jarak mengepung makin rapat. Setelah itu berbareng mereka menubruk dan menyangka si bocah akan tertangkap. Tapi sebelum maksud mereka kesampaian, papak Loin meremas-remas kembang di tangannya lalu sambil memutar tubuhnya ia meniup kembang di tangannya hingga berserabutan terbang mengarah ke hiatu, jalan darah, dijidat, leher, pundak dan lain-lainnya. Kontan enam orang yang mengepung pada lemas kakinya karena kena ditotok oleh lembaran-lembaran kembang tadi. Sementara itu Loin sudah tidak ada bayangannya lagi di hadapan mereka. Karena totokan dengan kembang itu hanya totokan main-main saja dari Loin, maka hanya beberapa menit saja mereka lumpuh. Selanjutnya mereka sudah dapat bangun pula dan segar kembali sebagaimana biasa. Melihat kawan-kawannya direbohkan dengan hanya tiupan kembang yang diremas, membuat Chin Lian Hinsip pemimpin menjadi melongo terpaku di tempatnya. Ia geleng-geleng kepala. Pikirnya, apa bisa jadi ada seseorang bocah yang mempunyai tenaga dalam begitu hebat, susah diukur. Hahaha, Chin Heng, tiba-tiba di antara mereka ada yang ketawa terpingkal-pingkal. Hei, Kek Kim. Kau tertawakan apa tanya Chin Lian Hinsip? Aku tertawakan kau, Chin Heng. Kau bilang, kau mau ganda dia sembarit tiduran, nah sekarang apa buktinya? Malah kita bertujuh diganda olehnya seperti memerambat itu saja. Apaha kembali Kek Kim tertawa senaknya. Chin Lian Hinsip merah seluruh mukanya, saking jungahnya. Untuk tidak sampai jadi berkelahi di anak rakawan sendiri, beberapa orang menyela untuk simpangkan pembicaraan itu hingga dua orang itu tidak sampai adu kepalan. Mereka tidak ungkulan mencari Loin, maka pulanglah mereka untuk memberi laporan kepada Pancu, ketua perserikatan, mereka. Sampai cuaca menjadi gelap, Loin masih juga belum dapat menemukan Eng Lian. Hatinya sangat khawatir akan keselamatan si darah cilik, melihat darah berceceran. Ia menyesal tadi tak menanyakan tentang Enci Lian kepada salah satu orang yang mengeroyok mereka, lantas terburu-buru untuk mencarinya. Loin pulang dengan lesu, badannya sangat lemas ketika ia turun dari punggungnya si Garuda. Keadaan mana dilihat oleh si burung raksasa dengan mengembang air matanya, rupanya ia turut berduka atas kehilangan Eng Lian. Esok paginya, Loin kumpulkan tentara keranya, diperintah untuk mencari Eng Lian sementara ia sendiri dengan naik si Raja Wali mencari di sekitar lembah, tapi jejak Eng Lian tak dapat dijumpai oleh si bocah. Diam-diam ia menangis kehilangan Enci Liannya. Ketika dua-tiga hari dicari di sekitar lembah Enci Eng Lian tidak diketemukan, pada hari yang keempat, Loin mencari sampai cuaca remang-remang gelap. Ketika ia mau pulang, tiba-tiba dalam pikirannya berkelebat pikiran apakah boleh jadi Eng Lian sudah dibawa naik ke atas. Tanda tanya. Mungkin si darah cilik ada di atas Tong Hang G. Pikirnya, apa salahnya ia coba-coba naik ke atas sekalian melongok rumahnya dahulu, bagaimana keadaannya sekarang ini? Ia tepuk-tepuk burung raksasanya untuk terbang tinggi, ke atas puncak jurang. Si Raja Wali merasa heran. Tidak sari-sarinya Seng Tuan kecil menyuruh dia terbang sampai ke atas puncak. Tapi ia terbang sampai ke atas puncak, tapi ia terbang dengan semangat karena ia tahu Loin hendak mencari Eng Lian. Sampai di atas cuaca sudah gelap, cuma diterangi oleh bulan sisir yang tenggelam timbul di antara awan yang menutupinya. Melihat itu, Loin jadi terkenang akan kejadian hampir dua tahun berselang ketika ia berdiam dengan Liu Xin sehedip puncak jurang itu. Ia turun dari kapal terbangnya, menyuruh si Raja Wali menantikan di situ saja, jangan ikut ia yang hendak mencari bekas rumahnya. Sampai di tempat yang dituju, Loin merasa heran sebab rumahnya lain dari dahulu. Kalau tadinya sudah tua, sekarang bagus mendereng, malahan dijaga oleh beberapa pengawal yang bersenjata tajam. Siapakah yang menjadi penghuni baru dari bekas rumahnya itu? Lampu-lampu di sana-sini tampak sudah dipasang hingga cukup terang di sekitar rumah itu. Ingin Loin menghampiri rumah itu tapi kuatir orang nanti salah anggapan dan menghinanya. Jalan paling baik, pikirnya, ia mengintip dengan diam-diam saja ke dalam rumah itu. Siapa tahu ia dapat kabar halnya Mci Eng Lian yang hilang. Dengan ginkangnya, ilmu ntengi tubuh, yang sudah diukur, dapat sekejap saja Loin sudah berada di atas genteng rumah tanpa diketahui oleh pengawal-pengawal. Dari sini Loin tidak dapat melihat keruangan dalam karena gentengnya dilapis dari sebelah bawah. Rupanya disengaja dibuat begitu kekar supaya tidak ada orang yang mencuri dengar apa yang dibicarakan dalam ruangan. Terpaksa Loin turun lagi ke bawah. Dua orang jaga hanya nampak berkesiurnya angin tapi tak. Melihat adanya bayangan orang, tidak tahu Loin datang mendekati mereka. Dua orang penjaga itu, tengah duduk membelakangi pohon, yang satu pendek, satu lagi kurus. Menurut Chin Lian Hin, calon Tongcu dari cabang Cheng Ye Pang di sini dengan membawa enam pilihannya Sudah menemukan bocah yang diinginkan oleh Pangcu, demikian Loin mendengar si pendek berkata pada temannya. Habis, apa yang sudah ditangkap tanya si kurus. Katanya mukanya hitam legam, cuma kuping dan lehernya saja putih. Heran, masa calon Tocu, pemimpin, bisa dipermainkan, Apalagi dibantu oleh enam orang pilihan yang memperkuat perserikatan kita. Demikian Loin mendengar pembicaraan dua pengawal itu. Selagi ia sangsi, kenapa ia mau ditangkap, Lantas mendengar pula si kurus menanya pada kawannya, Hei, Lao Ken, kenapa sih anak kecil itu mau ditangkap? Mana aku tahu, sahut si pendek. Cuma aku dengar, dia itu anaknya Kwee Chugie. Siapa Kwee Chugie dan kenapa anaknya mau ditangkap, aku tidak tahu. Itu Chin Lian Hin dan kawan-kawannya hanya gentong nasi saja. Masa anak kecil saja tidak bisa menangkap. Coba kalau aku yang disuruh, aku bekuk saja batang lehernya sampai dia. Terampun ampun. Hahaha membual si kurus, seraya bangkit mau meninggalkan kawannya yang masih duduk. Tiba-tiba ia rasakan batang lehernya seperti ada yang menepuk. Sakit rasanya sampai ia meringis-ringis. Sambil berbalik, ia tegur temannya, Hei, Lao Ken, kau jangan main-main, sakit tuh. Main tepuk belakang batang lehar orang, tidak ada kira-kiranya. Siapa yang menepuk batang leher mutanya si pendek sambil bangkit dan mau ngeloyor meninggalkan si kurus. Mendadak ia rasakan telinganya seperti disentil, sakit bukan main. Ia lantas berbalik dan marah-marah menegur si kurus. Kenapa kau menyentil telingaku? Siapa yang menyentil telingamu si kurus melotot. Dua-dua kelihatan mendongkol. Tapi mengingat akan kewajiban meronda sudah waktunya, mereka ngeloyor jalan. Belum dua tindak mereka berlalu, tiba-tiba kedua nih berseru, au si kurus pegangi belakang lehernya, sedang si pendek pegangi telinganya. Panas rasanya pada bagian yang dipegangnya itu. Berbareng mereka putar tubuh dan berhadapan. Masing-masing matanya saling mendelik. Betul-betul kau bikin penasaran orang, pendek kata si kurus, katanya marah. Kau juga bikin penasaran orang, sahut si pendek. Kau tepuk pundaku lagi. Kau sentil kupingku lagi. Mereka bertengkar dan akhirnya bertelahi. Masing-masing tidak mau mengaku salah. Memang mereka tidak bersalah sebab yang menyebabkan itu adalah loen. Dengan gunakan kegesitannya, saban-saban menyelingkar di balik pohon, loingodai dua pengawal itu. Ia menepuk belakang lehernya si kurus, kemudian menyentil kuping si pendek, akhirnya mereka adu kepalan. Jel benar si bocah setelah orang berkelahi, ia nonton dengan bertepuk tangan. Tanpa disadari bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Dan ini pun telah terjadi, si kurus dan si pendek yang tengah berkelahi saling jotos, lantas saja hentikan perkelahiannya, mengawasi loing yang sedang bertepuk tangan. Hei, dari mana datangnya ini bocah bermuka hitam pikir mereka. Lantas mereka ingat akan penuturannya Chin Lian Hin. Inilah rupanya si anak kecil yang dikatakan lihai. Mereka tidak melihat adanya kelebihan dari si bocah sehingga ia sangat ditakuti, girang hatinya, masing-masing ingin menangkap loen. Kalau mereka dapat tangkap si bocah, berarti satu jasa besar dan tidak mustahil bila mereka dinaiki pangkatnya. Terdorong oleh rasa serakah, dua pengawal itu lantas main metu satu sama lain untuk kerjasama menangkap loen. Anak kecil, kau siapa tanya si kurus? Aku adalah aku, buat apa kau tanya, sahut loen jenaka. Anak sambal, apa kau tidak tahu masuk ke sini dilarang bentak si pendek? Siapa yang berani melarang aku datang untuk main-main di sini loen balik menanya. Kembali dua pengawal itu main metu, segera tangan kiri loen sudah kena disambar si pendek sedang si kurus berbareng menyekal tangan kanannya. Mereka kegirangan dapat menangkap loen. Anak kecil, mari ikut kami menghadap kau pancu, berkata si kurus sambil tarik tangan loen. Dengan bangga mereka sudah giring loen. Kawan-kawannya pada merasa heran melihat si kurus dan si pendek menggusur satu bocah bermuka hitam. Anak siapa itu, berani mati datang ke situ yang terjaga keras. Tidak mudah untuk menghadap kau pancu, wakil ketua, sebab harus melalui beberapa ruangan yang dijaga kuat. Loen menjadi benar-benar pangling, tidak mengenali, bekas rumahnya, diperbesar dan menjadi mewah itu. Ia jinak sekali dituntun si pendek dan kurus untuk dihadapkan kepada kau pancu. Sampai di ruangan tempatnya ho pancu, loen lihat ruangan itu diperaboti indah sekali. Entah berapa banyak ceng jipang, golongan gigi hijau, mengeluarkan duit untuk memperindah ruangan itu. Loen lihat kira-kira ada 20 orang tengah mengadakan rapat menghadapi meja panjang. Di tengah-tengahnya ada seorang dengan muka lonjong dan kumis pendek, usianya kira-kira di bawah 50 tahun. Tubuhnya agak kegemuk-gemukan, pakaiannya dari sutra yang mahal harganya. Loen menduga orang itu tentu ho pancu dari ceng jipang. Di antara yang hadir dalam rapat itu terdapat calon to cucin lian hin bersama kawannya yang menangkap loen. Ketika melihat si bocah bermuka hitam di bawah masuk, mereka amat terkejut. Ada juga yang kucak-kucak matanya, tidak percaya bahwa loen begitu mudah dapat ditangkap oleh dua tukang rondanya. Apakah dia anaknya yang mempermainkan kalian tanya ho pancu kepada ceng lian hin dan kawan-kawannya? Belum pasti, sahut ceng lian hin. Tak semudah itu dia dapat ditangkap. Ho pancu tersenyum tidak enak sebab dalam senyuman itu seolah-olah mengandung sindiran kepada ceng lian hin dengan kawan-kawannya tidak becus menangkap seorang bocah saja. Kalau ho pancu itu dapat anggapan remeh pada loen, tidaklah heran sebab si bocah menurut saja dibentak-benat dan dijoroki oleh si pendek dan si kurus yang membawanya menghadap si wakil ketua. Si pendek dan si kurus setelah melaporkan bagaimana mereka dapat menangkap si anak kecil, lalu majukan loen untuk diperiksa. Anak kecil, apakah maksud kau untuk masuk kemari? Tanya ho pancu, suaranya tidak bengis. Aku mau mencari enci lian, sahut loen. Siapa itu enci lian? Tanya ho pancu. Dia adalah enciku, teman karibku, loen menerangkan. Apakah yang permainkan dia dengan kawan-kawannya ho pancu? Tanya lagi, seraya jarinya menunjuk pada cin lian hin. Loen mengawasi si orang si cin sebentar, kau tanya saja pada dia, sahutnya. Si wakil ketua melengat. Pikirnya bocah ini sikapnya acuh tak acuh, menjawab pertanyaan seenaknya saja, hatinya menjadi tidak senang. Matanya tiba-tiba bersinar mengawasi si pendek dan si kurus. Mereka ketakutan dan gelapan. Mereka tahu kesalahannya, barusan lupa menyuruh loen berlutut untuk menghadap wakil ketua. Cepat mereka dekati loen. Masing-masing pada pegang lengan loen di joroki supaya berlutut. Hampir berbareng mereka mementak, berlutut. Waktu itu para hadirin termasuk ho pancu terkejut dan katanya terbelalak. Mengapa mereka? Mereka melihat ada yang berlutut tapi. Bukannya loen malahan dua pengawal yang menjoroki loen sambil berseru berlutut yang berlutut. Itulah loen yang mendemonstrasikan kelincahannya. Waktu si bocah dipegang lengannya dan dibentak disuruh berlutut, ia geraki sedikit badannya, lolos dari pegangan si pendek dan si kurus lalu berjongkok. Kedua tangannya dipentang untuk menotok hiatu di dengkul yang membuat pengawal itu terkulai dan berlutut, sedang loen sudah lantas berdiri. Gerakan loen sangat cepat laksana kilat. Hanya beberapa detik saja terjadi sehingga banyak di antara hadirin yang tidak tahu bagaimana loen bergerak. Hanya hupang cuyak melihat tegas, bagaimana dua pengawalnya dirubuhkan dengan satu gerakan kilat dari si bocah. Waktu loen dapat ditangkap oleh si pendek dan si kurus itu hanya atas kemauan loen. Pikirnya, dengan membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa menghadap pemimpin, ia bisa dapat tahu keadaan di dalam dan siapa yang kepala golongan gigi hijau yang hendak menangkap dirinya. Si bocah gesit luar biasa, tetapi belum tentu lekangnya luar biasa. Kalau nampak usianya yang masih begitu muda, belum masuk hitungan jago muda. Pikiran itu muncul di antara para hadirin, di antaranya ada satu yang mukanya kekuning-kuningan yang bernama Gow Lilit Bangkit dari duduknya, datang menghampiri loen sambil. Ketawa-ketawa, anak kecil, kau hebat katanya sambil menepuk pundaknya si bocah dengan tenaga lima bagian. Pikirnya, sekali tepuk si bocah akan terkulai sedikitnya, kalau tidak sampai tergetar jantungnya pasti copot. Tidak disangka, kalau tepukannya itu membawa akibat yang memalukan. Iyalah, telapak tangannya yang menepuk, ia rasakan seperti menepuk kapas atas pundaknya loen, malah tangannya tak dapat diangkat dari pundaknya loen seakan-akan menempel saja. Kaget bukan main Gow Lilit, apalagi ketika loen menyalurkan lewakangnya ke pundak orang si go itu hampir menjerit kesakitan dan rasa linu sekujur badannya seketika. Waktu loinggo yang sedikit pundaknya, tangan Gow Lilit terlepas dan terdorong sempoyongan, hampir jatuh duduk kalau ia tidak gunakan cian kintui atau ilmu memberatkan badas ribu kati untuk menahan tubuhnya. Gow Lilit pucat mukanya, merasa sangat penasaran dirubuhkan hanya segebrakan saja oleh bocah yang barusan lepas netek. Ia ada satu ahli guakang, tenaga luar, yang oleh kawan dan lawan disegani. Di mana ia taruh muka bila hanya begitu saja dapat keok sama anak kecil. Tidak heran kalau ia jadi sangat gusar. Matanya mendelik pada loen dan berkata, Anak kecil, mari kita adu ke pandayan. Aku tidak ada tempo, aku hendak mencari encilian, sahut loen. Penerangan dalam ruangan itu cukup, dipasang beberapa lilin, di antaranya ada empat lilin yang besar ditancap di belakang meja rapat. Gow Lilit mendekati loen, aku tidak rela dengan gebraka. Tadi. Maka marilah kita adu ke pandayan, menantang Gow Lilit sambil pasang kuda-kuda. Melihat lagaknya orang si go, loen jadi ketawa. Aku tidak mau berkelahi, kenapa kau memaksa katanya seraya masih ketawa. Loen ketawa sebenarnya wajar karena merasa lucu melihat tingkahnya si orang si go. Tapi ketawanya si bocah justru dianggap satu hinaan oleh Gow Lilit. Aku ketawa apa, bocah bentaknya lalu disusul dengan serangan hebat menggunakan tenaga penuh. Angin pukulannya sampai menuru, segera terdengar suara berak titik. Itulah meja yang berantakan terkena angin pukulannya. Loen tak kala itu berdiri tidak jauh dari meja yang hancur tadi. Kalau serangan Gow Lilit itu mengenakan sasarannya, pasti si anak kecil remuk tulang-tulangnya. Baikna saja ia sudah menghilang dan sodorkan meja sebagai wakilnya. Para hadirin jadi tegang. Mereka tahu si orang si go kalau sudah kalap, untuk mencuci kehormatannya, jalan satu-satunya adalah menghancurkan tubuh Loen. Hanya sayang, si anak kecil terlalu gesit untuk lantas menghilang dari hadapan Gow Lilit yang saban kali menyerang dengan tenaga maksimum. Bocah hitam teriak Gow Lilit kalap. Kau jangan menghilang kayak stan. Kalau berani sambuti seranganku. Kelihatannya ia kewalahan dilawan dengan kegesitan Loen. Maka ia berteriak kalap tadi. Ia berteriak sambil membarangi. Dengan serangan dasyat. Aku tidak mau berkelahi, kau paksa juga. Nah, baiklah aku sambuti Loen sambuti senaknya saja, tanpa pasang kuda-kuda segala. Gow Lilit girang teriakannya tidak sia-sia. Seketika ia menyerang dengan jurus yang mematikan, sepasang kepalanya yang segede kepala bayi, menyambar ke arah dada Loen. Ini adalah tipu si anco atau sin atau sepasang ular muntahkan bisanya. Satu jurus yang ganas, mengerikan, apalagi itu ditujukan kepada Loen anak kecil. Tidak heran kalau para hadirin menjadi amat kaget dan khawatir akan keselamatan si Bocah. Tapi Loen tenang-tenang saja, malah ia masih bisa ketawa ketika pukulan sampai. Ia tidak berkelit menghilang, sebaliknya ia papaki sepasang kepalan lawan dengan satu sampokan tangan kiri, keras lawan keras. Lucu kelihatannya sebab dua lengan yang segede anak ditangkis oleh satu tangan yang kecil halus. Menurut teori, akan patahlah tangan yang kecil itu. Tapi prakteknya, setelah bentrokan keras, Gow Lilit tarik pulang sepasang lengannya dengan susah payah seperti yang terlepas dari sambungan pundaknya, wajahnya meringis-ringis kesakitan, jantungnya tergetar seperti mau copot saja rasanya. Sementara si Bocah hanya berdiri. Senyum-senyum saja melihat Seng lawan lompat mundur dengan muka pucat dan meringis-ringis. Loen telah gunakan gerakan tancian cuitah atau dengan satu tangan mendorong pagoda, satu tangkisan keras yang mengandung tenaga dalam yang dasyat untuk memunahkan serangan Gow Lilit yang ganas. Para hadirin hampir tak percaya dengan metu kepalanya sendiri menyaksikan adegan yang langka dalam dunia persilatan, buling, seperti yang diperlihatkan oleh si anak kecil berwajah hitam. Hek Bin Sintong Menggumam Ho Pangcu dari Ceng Jipang saking kagum ia melihat kepandai an loen. Meskipun perlahan Ho Pangcu itu menggumam tetapi terdengar nyata di telinga para hadirin yang mempunyai lewekan tinggi. Mereka pada menoleh pada Ho Pangcu, seraya dalam hatinya masing-masing pada berkata, pantas anak hitam ini mendapat julukan Hek Bin Sintong dari mulutnya Ho Pangcu Ceng Jipang. Belakangan hari telah membuat namanya loen populer dengan julukan itu dalam dunia kangow. Di antara para jagoan yang hadir dalam rapat itu adalah Gou Lilith yang paling menonjol kepandainya. Sekarang si orang Shigo sudah dikalahkan dengan begitu mudah, siapa lagi yang berani maju? Ho Pangcu, meskipun di juri hatinya merasa tidak puas kalau tempatnya diacak-acak oleh anak kecil. Maka seketika itu lantas memberi tanda pada para hadirin untuk mengepung loen. Mereka bangun dengan serentak dari masing-masing tempat duduknya, memburu loen. Si bocah kaget juga. Sebelum ia buka mulut menanyakan sebabnya mereka datang mengeroyok, ia dibikin repot oleh hujan kepalan dan tangan di beber menabas bagaikan golok tajam. Terpaksa loen keluarkan ilmu entengi tubuh ajaran liok sin seh yang dinamai bueng bu seng sin hoat atau ilmu sakti tidak bayangan tiada suara, yang ia yakinkan dengan mahir betul. Dengan kepandayan meringankan tubuh yang sakti itu, membuat jagoan-jagoan yang mengeroyok saban-saban tubruk angin. Sungguh lucu kalau menyaksikan adegan itu. Kawanan jagoan seakan-akan merupakan kawanan serigala yang kelaparan berebut menangkap mangsanya, tapi seng korban saban-saban menghilang dari hadapannya. Bukannya jarang, satu sama lain saling beradu tangan, beradu tubuh dan berbenturan kepala disebabkan berbarengan mereka menubruk mangsanya. Tapi seng mangsa telah hilang lenyap seperti masuk dalam rumah atau naik ke langit saja. Dalam sengitnya mereka mengepung loin, sampai tak menyadari bahwa saat itu ada seorang tamu sudah lama menonton mereka sedang uber-uberan. Hahaha, Angban Ie, kau menjadi anak kecil lagi hahaha inilah suara si tamu, keras berwibawa sehingga semua orang hentikan uber-uberannya. Mereka tidak tahu kemana si bocah menghilangnya, tapi mereka lebih perlukan menghadapi tamu yang baru datang itu. Rupanya mereka kenal baik pada tamu yang datang itu sebab semuanya kelihatan pada menunjuk muka tegang. Tamu itu ada seorang tua dengan muka bersih, pakaiannya pun perlenteh, dari mana menunjukkan bahwa si tamu itu bukan orang dari tingkatan rendah. Tamu itu memang tiada lain adalah pangcu dari Cheng Jipang. Melihat ketua yang datang, segera Angban Ie, si wakil ketua lekas menghampiri memberi hormat. Ia berkata, toh aku, mengapa malam-malam kau datang kemari? Tentu ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan aku. Pangcu dari Cheng Jipang itu ada saudara cintong dari Angban Ie, nama Nai Angbanteng. Ia lihai menggunakan senjata rahasia bentuk panah yang direndam dalam obat, bukannya racun tapi istimewa kerjanya. Panah itu asal menancap pada tubuh korbannya, kalau menemui darah lantas menjadi lumer dan seng korban akan menggigil kedinginan. Kaki tangan tak dapat digerakkan seperti membeku untuk 10 menit lamanya. Entahlah, Angbang Teng menggunakan bahan obat apa untuk senjata panahnya yang istimewa itu, tapi yang terang namanya terkenal dengan Soacian Ang atau Wang Sipanah Salju. Terang kalau tidak ada urusan penting, tak aku datang malam-malam ke sini, jawab Pangbanteng. Sipanah Salju sembari jalan menghampiri meja rapat dan lantas duduk di meja kepala, didampingi oleh Angban Ie, si wakil ketua. Orang-orang pada berkumpul lagi mengitari meja rapat dengan dalam hatinya masing-masing pada menanya urusan penting apa yang dibawa Pangcu itu. Hiante, kata Soacian Ang kenapa kalian mengeroyok anak kecil tadi? Apakah tidak malu nanti diketahui oleh rekan-rekan dalam kalangan kanau? Angban Ie ketawa, tapi ketawanya tentu saja tidak wajar. Ia merasa malu dengan teguran saudara tuanya. Meskipun begitu, ia harus memelah diri agar jangan terlalu dipersalahkan. Ia berkata, soalnya bocah itu anaknya Kwee Chugie. Bukankah Siong Leng Toti yang ada minta bantuan kita, di waktu kita hendak menempati tempat ini supaya kita membantunya untuk menangkap anaknya Kwee Chugie? Soacian Ang kerukan keningnya. Dari mana kau tahu bocah itu anaknya Kwee Chugie? Pada sepuluh hari yang lalu kita ada kedatangan Ang Hoa Lobo dengan Toan Bilomo Siaw Chuleng, jawab Pangban Ie. Hah? Dua iblis itu datang kemari tanya Soacian Ang, terkejut dia. Betul, sahut hu Pangcu Angban Ie. Si nenek mengatakan bahwa di bawah jurang ada satu lembah di mana ada tinggal seorang anak kecil yang mempunyai tentara Kera dan burung raksasa. Aku jadi ingat akan pesan Siong Leng Toti yang supaya kita membantunya. Maka aku lalu menanya pada si nenek, apakah anak itu bukannya anak Kwee Chugie? Ang Hoa Lobo Manggut Ang Hoa Lobo kata anak itu liai, harus dipancing meninggalkan tentara Kera dan burung raksasanya, baru ada harapan ditangkap dengan menggunakan banyak orang kuat kita. Kalau diserangnya, ia kata jangan banyak harap dapat menangkap si bocah karena tentara Kera dan burung raja walinya, ada pelindung yang sangat kuat. Tanda petik. Lalu kau kirim orang untuk memancing dia, bukan? Memotong soat Cian Ang. Betul, melanjutkan Ang Ban Ie. Aku sudah kirim tujuh orang kuat kesana di kepala Ie oleh Chin Lian Hian. Inilah tocuk kita untuk cabang di sini, Ang Ban Ie menunjuk Chin Lian Hian memperkenalkan kepada Pangcu-nya. Soat Cian Ang manggut-manggut. Teruskan, hayo teruskan ceritamu, katanya. Chin Hian T. dan kawan-kawan tak usah memancing lagi si anak kecil meninggalkan sarangnya, melanjutkan Ang Ban Ie. Karena dalam perjalanan kesana dia sudah bertemu dengan anak yang dimaksud, yang mencari kawannya yang bernama Eng Lian. Rupanya Chin Hian T. terlalu memandang enteng pada si anak kecil, karena bukan saja anak yang diarah tak dapat ditangkap, malah Chin Hian T. dengan enam kawannya kena direbohkan dengan memalukan sekali. Selanjutnya Ang Ban Ie menuturkan bagaimana Chin Lian Hian dan kawan-kawan dipecundangi oleh Lo In dan tentang kedatangannya si bocah malam itu ke markas mereka malam-malam untuk mencari temannya hingga menjadi adu kepandayan dengan goulilip disusul dengan pengeroyokan ramai-ramai oleh mereka. Soat Jan Ang angguk-anggukan kepalanya, sembari urut-urut kumisnya. Diam-diam ia merasa kaget mendengar penuturannya Ang Ban Ie. Anaknya sudah begitu hebat, bagaimana dengan bapaknya? Tanda tanya terdengar si Pangcu bergumam. Kiranya gumaman Ang Banteng dapat didengar tegas oleh para hadirin yang kepandayan luekangnya tidak rendah. Pangcu maksudkan siapa bapaknya tanya goulilip tiba-tiba. Aku tidak tahu apa bapaknya si anak kecil itu masih hidup atau sudah mati. Sebab menurut Siong Leng Totiang, Kwee Chugie yang menyaruh jadi luek sin seada dua tahun yang lampau sudah mati masuk jurang dibokong oleh Kim Popo, menerangkan Soat Jan Ang lalu bagaimana pikiran to aku tanya Ang Ban Ie. Kemarin dulu, aku ada kedatangan sobatku dia itu ada Liu In Chiang, yang kini terkenal dengan nama Liu Wang Wee di desa Kun Hiang, menutur Soat Jan Ang dalam ngomong-ngomong dia menceritakan pengalamannya pada satu setengah tahun yang lalu dia didatangi Su Choan Sam Set. Tanda petik. Apa Pangcu bilang? Su Choan Sam Set memotong goulilip tia kaget rupanya. Benar, sahut Soat Ken Ang siapa tidak kenal dengan tiga A Gojo dari Su Choan itu. Rata-rata orang persilatan pernah mendengar tentang mereka itu. Mereka datang ada urusan apa dengan Liu Wang Wee menyela Ang Ban Ie. Su Choan Sam Set datang atas undangannya Tan Kong Cheng, salah satu hartawan di Kun Hiang. Entah ada urusan apa yang menyebang Liu In Chiang dan Tan Kong Cheng bentrok hingga hartawan Tan mengundang tiga A Gojo dari Su Choan. Tapi yang penting untuk kita adalah keterangan sobatku itu. Katanya dalam pertempuran dengan Giamong Puyeteng, Liu In Chiang dapat dirobohkan dengan mendapat luka parah, dua tulang iganya patah. Anak gadisnya, Wee Hiang, dalam putus harapan hendak menebas kuntung lehernya, tiba-tiba pedangnya terpental jatuh dari cekalannya karena benturan batu kecil yang dilepas dari jurusan pohon, dari mana telah turun melayang sesosok tubuh, ialah si Kerudung Merah. Tanda petik. Siapa itu si Kerudung Merah menyela beberapa hadirin hampir berbareng. Hahaha tertawa Soat Yan Ang si Kerudung Merah adalah bintang penolong dari sobatku itu. Dia bukan saja melabrak Su Choan Sam Sat Satu Demi Satu, malah belakangan disuruh maju berbareng tapi mereka tidak ungkulan menghadapi si Kerudung Merah. Luekang dari tiga penjahat itu telah dimusnahkan dan diancam apabila mereka tidak bisa rubah adatnya dan belakangan hari ketemu lagi dengannya, si Kerudung Merah akan mengambil jiwanya. Sampai di sini menutur, kelihatan Soat Yan Ang gembira, air mukanya berseri-seri sambil elus-elus janggutnya. Atas desakan hadirin ia menutur lagi, Li Wang Wei diobati olehnya sampai sembuh. Ketika ditanyai siapa adanya si Kerudung Merah, selalu dia menyimpangkan pertanyaan hingga Sobatku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi yang terang, ilmu silatnya luar biasa. Sekali gemrak, ia bikin lawannya mati kutu mendeprok di tanah. Dia meninggalkan rumah Sobatku, menghibur supaya hartawan Liu jangan memikirkan lagi si tiga. Algojo karena dia sudah musnahkan ilmu silatnya dan mereka tidak berani datang lagi. Tapi perhitungan itu rupanya meleset sebab sucoan samset bukan merubah kelakuannya, sebaliknya mereka minta pertolongan gurunya, Tieta Wengie Jielo, si Garuda Kepala Besi. Gurunya sendiri tidak sanggup memulihkan tenaga dalam mereka. Untung ada supeknya, Hang Hwe Liong Siang Hang Sin, dapat menolongnya meskipun perlahan-lahan. Sekarang kepandayan mereka sudah pulih. Setelah mendapat petunjuk dari guru dan supeknya, kabarnya sucoan samset sudah keluar lagi dari sarangnya mencari si Kerudung Merah. Tapi sudah beberapa bulan dicari belum dapat dijumpai di mana adanya si Kerudung Merah. Sahabatku, Liu Inciang menjadi gelisah. Karena tak dapat menemukan musuhnya maka mereka akan datang pula ke Kun Hiang untuk menghancurkan keluarga Liu. Liu Wangwe sendiri tidak mohon pertolongan apa-apa padaku, cuma aku sebagai sobatnya, mana dapat tinggal peluk tangan menonton Liu Inciang menghadapi bahaya maut. Semua yang hadir tidak membuka suara apa-apa setelah mendengar penuturannya San Pangcu sampai kemudian Ho Pangcu, Ang Banie yang memecahkan kesunyian. Jadi apakah kita akan ikut campur tangan dalam urusan Liu Wangwe? Soat Cian Ang angguk-anggukan kepala. Kembali keadaan menjadi sunyi. Untuk menolong Liu Wangwe adalah wajar, kata Gowu Lilit sebab Liu Inciang ada sahabat Pangcu. Cuma saja, bagaimana kita harus menghadapinya itu tiga alkojo dari sucoan yang tersohor sangat ganas? Justru dalam hal ini aku datang kemari untuk berunding. Bagaimana pikiran saudara-saudara sekalian berkata Soat Cian Ang sambil perhatikan wajah hadirin satu demi satu. Ia mengharap ada pikiran baik keluar dari salah satu di antaranya. Mereka berunding, mencari jalan keluar. Sementara itu soal si anak kecil sudah tidak disinggung-singgung lagi oleh mereka. Apalagi Seng Pangcu tidak menanyakan soalnya lebih jauh. Perhatian sekarang jauh dipusatkan kepada Soal mencari jalan untuk menolong Liu Wangwe yang terancam bahaya. Di mana si bocah mengumpat. Kiranya ia mengumpat di bawah meja rapat yang ditutup dengan kain merah. Enak saja ia diam-diam di situ mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Kembali dalam benak lorin timbul pertanyaan, siapakah dirinya? Anak siapa? Apakah Kwee Cugie benar ayahnya? Di mana ibunya? Liu Xin seh dikatakan menyamar, diam di atas jurang Tong Hanggei. Apakah benar ya Kwee Cugie? Kenapa dia tidak omong bahwa dia adalah anaknya? Semua telah membuat pusing kepalanya si bocah lagi. Memikir dalam ruangan itu ia tidak mempunyai kepentingan pula, maka diam-diam tanpa disadari oleh para hadirin yang tengah memusatkan perhatiannya kepada urusan Liu Wangwe, Liu Xin sudah bisa menyingkir dari ruangan itu. Dengan menggunakan kepandainya meringankan tubuh, tidak seorang pun dapat melihat ia berlalu kecuali berkesiurnya angin di samping para penjaga. Sebentar lagi Liu Xin sudah menghampiri burung raksasanya yang menantikannya dengan penuh khawatir. Mari kita lihat keadaan Englian. Sore itu Englian naik garudanya sendirian, pesiar di atas lembah. Ketika si Raja Wali melayang rendah, tiba-tiba burung raksasa itu nampak berkelebatnya seekor kelinci. Otomatis ia menyambar ke bawah, tapi seng korban sudah lari bersembunyi di antara pohon bunga-bungaan. Melihat banyak pohon kembang, Englian sangat tertarik hatinya. Ia tepuk-tepuk pundaknya si burung raksasa sambil berkata, Tiau Heng, kau turun di sini, aku nanti tangkapkan kelinci untukmu. Si darah cilik dari tadi terpingkal-pingkal ketawai burungnya yang gagal menyambar mangsanya. Ia ingin menolong tangkapi si kelinci yang menyusup di antara pohon-pohon yang merintangi si Raja Wali mementang sayapnya. Si burung raksasa lantas mendarat. Englian dengan gembira lompat turun dari bebekong si Raja Wali kemudian ia lari menyusup di antara pohon-pohon kembang. Lagaknya seperti yang mengubar kelinci tapi sebenarnya ia hendak memetika kembang-kembang yang harum semerbak memenuhi hidung. Senang sekali Englian berada di antara bunga-bunga. Tangannya repot memetik sana-sini, memilih bunga yang bagus-bagus untuk dibawa pulang. Sayang adikin tidak turut. Kalau tidak, oh, bagaimana gembiranya kita memetik kembang yang harum mewangi ini, ia berkata-kata sendiri. Selamat bertemu lagi Nonalian. Tiba-tiba si darah cilik. Mendengar orang berkata dari belakangnya hingga ia cepat menoleh dengan kaget. Kiranya yang berkata-kata tadi adalah Hang Hoa Lobo, kenalan lama yang Englian sangat benci. Sambil cemberut, ia menanya, nenek jahat mau apa? Hehehe si nenek ketawa kering. Bagaimana kau bisa katakan aku jahat? Memang kau jahat, sahuteng Lian berani. Kau sudah pukul adikin sampai luka berat, kemudian kau hukum aku tidak makan beberapa hari. Apa itu tidak jahat? Aku toh belum gebuk mati si bocah, belum hukum mati kamu, masih belum terhitung jahat, Bukan bantah si nenek kembang merah seraya hahihi ketawa. HMM si darah cilik mendengus. Mendengkol dia mendengar alasan si nenek. Aku datang hendak menyambut kau, Englian, kata si nenek. Menyambut aku si nona cilik menanya heran. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan kau. Untuk apa kau menyambut aku? Hubungan kita masih ada. Sebegitu jauh, kau masih tetap membandel tidak ajarkan menjinaki ular, sahut si nenek ketawa. Minus dua belas. Si darah cilik geleng kepala. Aku tidak mau ajarkan kau, katanya. Kenapa Angho Alobo menanya heran? Kalau kau sudah dapat menjinaki ular, nanti kau akan lebih jahat lagi, sahut si darah cilik. Tidak, tidak. Aku berjanji akan menjadi orang baik, kalau kau sudah ajarkan menjinaki ular, si nenek cepat menyaut. Soalnya di tempatku coa kok, lembah ular, di sana ada banyak kawanan ular, aku mau bikin kawanan ular itu takluk padaku, lain tidak. Si nona kerutkan alisnya yang lentik, ia berpikir rupanya. Nona Lian, aku hanya minta kau ajari aku. Setelah mana aku tak akan mengganggu lagi kau, Angho Alobo berjanji. Kembali si nona tidak menjawab. Ia berpikir, memang paling baik kalau si nenek tidak datang mengganggu ia dan Loin punya ketentraman. Apalagi si nenek berjanji akan menjadi orang baik. Tidak ada salahnya kalau ia mengajari si nenek menjinaki ular. Setelah mengambil keputusan, ia berkata, baiklah, mari ikut aku. Si nona berkata seraya geraki kakinya hendak berlalu dari situ, menghampiri si Raja Wali yang menunggu jauh di sana. Angho Alobo sudah tentu saja tidak bersedia mengikuti si nona karena di sana ada si Raja Wali yang kalau melihat dia dengan siau culeng akan beringas dan mengajak bertempur. Maka itu ia lalu berkata, nona lian, sebaiknya kita jangan ke rumahmu. Kau ikut aku saja ke coakok. Si nona putar tubuhnya. Mana bisa begitu, adik in sedang menunggui aku, sahutnya seraya lari hendak lari meninggalkan Angho Alobo. Lari belum jauh, tiba-tiba ia dicegat oleh si au culeng. Hahaha, darah cilik, kau mau lari kemana bentaknya kasar. Kakek jahat, kau jangan merintangi aku semproteng lian. Si nona coba hindarkan sambaran tangan siau culeng, tapi ia ada satu gadis cilik yang baru saja belajar silat. Mana dapat ia lolos dari si iblis alis buntung yang kasar dan kejam. Maka sambaran tangan yang kedua kali sudah dapat menangkap pergelan agan tangan si nona cilik hingga ia menjerit karena pegangan si iblis alis buntung seperti jepitan besi rasanya. Si darah cilik berontak-rontak tidak menolong. Englian sebaiknya jangan kau menolak undangan kami. Hei, culeng, jangan kau kurang ajar pada guru cilik kita kata Angho Alobo melihat Toan Bilomo memencet tangan si nona kecil dengan keras hingga menjerit kesakitan. Si au culeng menurut. Ia longgarkan pegangannya. Si Raja Wali yang menunggu majikannya jauh dari situ, bukannya tidak mendengar jeritan nonanya. Ia hanya mengebas-gebaskan sayapnya saja. Untuk terbang masuk ke tempatnya Englian tak dapat ia lakukan karena banyak rintangan cabang pohon untuk sayapnya bebas bergerak. Tidak heran, ia kelihatan sangat gelalisah sebab suara jeritan Englian itu ada satu tanda si darah cilik dalam bahaya. Setelah lama ia nantikan nonanya belum kelihatan muncul, maka terpaksa ia pulang untuk memberitahukan pada Loen. Di lain pihak, Englian sudah kena ditotok oleh si au culeng dan dibawa pergi dari situ. Belum berapa tindak mereka berlalu, telah berjumpa dengan Chin Lian Hin dan enam kawannya. Angho Alobo berkata pada Chin Lian Hin, ini ada care yang kebetulan. Tak usah kalian memancing lagi si bocah keluar dari sarangnya, kalian tunggu saja di sini. Pasti si bocah akan datang kemari untuk mencari temannya. Chin Lian Hin sangat kegerangan. Pikirannya memang hal itu sangat baik, tidak berabel lagi harus memancing Loen keluar dari sarangnya yang banyak teman kawanan kera. Sementara itu, atas perintah si nenek, si au culeng sudah tangkap seekor kelinci, ia potong dan darahnya dibikin berceceran dari mulai pohon kembang di mana Englian berdiri sampai sejauh bisa darah seng kelinci dapat dikucurkan. Jadi darah yang berceceran yang Loen jumpai itu bukannya. Darah Englian tapi darahnya seng kelinci liar yang nasibnya lagi sial ketemu si au culeng. Angho Alobo senang dapatkan Englian. Ia bawa ke sarangnya, coako yang sukar didatangi orang karena di lembah itu kesohor banyak ularnya. Di sana Englian dibujuk lagi oleh Angho Alobo, dijanjikan ia akan dibebaskan dan diantarkan kepada Loen kalau ia sudah turunkan ajaran menakluki kawanan ular. Si darah cilik dapat dibujuk, tanpa banyak pikir ia lantas berikan pelajaran pada Angho Alobo. Hatinya sudah kepingin buru-buru ketemu Loen lagi. Ia khawatirkan putus asa mencari dirinya yang diculik oleh si nenek kembang merah. Kalau ia sudah menurunkan pelajaran menakluki ular kepada Angho Alobo, pikirnya, ia akan mendapat kebebasannya dan segera dapat pulang ke rumahnya bertemu pula dengan adiknya. Dasar anak kecil, masih belum tahu kecurangannya manusia. Englian kena dikibuli Angho Alobo sebab setelah si nenek dapat ilmu menakluki ular bukan saja kebebasannya si darah cilik tidak diberikan, malah Englian dipakai alat untuk keuntungannya Angho Alobo dan gula-gulanya, siau culeng. Popo, kata Englian pada suatu hari. Ia sekarang memanggil Popo atas usul si nenek sebab katanya di antara mereka tidak ada permusuhan dan malah dengan panggilan yang halus itu, kedengarannya lebih mesra dan lebih dekat hubungan keluarga. Aku sudah turunkan pelajaran menakluki ular, kapan aku dibebaskan dan ketemu lagi dengan adik En. Dia tentu sudah menunggu-nunggu aku dengan tidak sabaran. Angho Alobo tertawa ramah. Katanya, oh, besok ada hari baik. Tanggal 7 bulan 7, aku akan antarkan kau kembali ke rumahmu dan ketemu lagi dengan Loen. Englian senang mendapat jawaban itu. Ia menubruk Angho Alobo, memeluk dengan mesra, katanya berbisik, Popo, kau sangat baik. Tanda petik. Si nenek mengelus-elus rambut kepalanya Lian. Anak Lian, katanya, besok ada hari berpisahan kita. Maka sebentar malam sebaiknya aku mengadakan sedikit perjamuan untuk memberi selamat jalan padamu. Sebab belum tahu kapan Kia bisa ketemu lagi. Oh, tidak Popo. Nanti aku dengan adikin akan menyambangi kau di sini. Jangan lupa, kalau adikin kemari, kau mau juga akan memberi obat pemunah pada mukanya adikin yang hitam supaya ia dapat kembali pada wajahnya yang asli. Demikian si darah ciliknya rocos, tampaknya ia sangat manja. Angho Alobo mendengar kata-kata Eng Lian angguk-anggukan kepalanya. Tentu, itu jangan kau minta juga aku akan semiluhkan muka anak ini. Sahutnya ramah. Hatinya si darah cilik makin girang. Pada malamnya lantas diadakan perjamuan sederhana. Eng Lian yang tidak biasa minum arak, ia hanya disugungi teh saja. Teh yang wangi dan menyegarkan badannya. Maka ia beberapa kali meneguk isi cangkir yang saban kali disilahkan minum oleh Angho Alobo. Si nenek dan si au culeng dengan gembira menemani pesta perpisahan itu. Setelah beberapa cangkir teh masuk dalam perutnya Eng Lian, si darah cilik tiba-tiba menguap beberapa kali lantas bangkit dari duduknya sambil berkata, Aku sudah ngantuk, biarlah aku tidur lebih dahulu. Tanda petik. Baru saja ia mengucapkan dahulu. Lantas roboh terkulai. Dengkulnya dirasakan lemas. Lantas saja ia tidur di lantai, lupakan keadaan di sekitarnya. Hehehe terdengar Angho Alobo ketawa seram. Hebat obatmu, cici memuji si iblis alis buntung. Ini baru tidur saja. Sebentar kalau dia sudah siuman, kau boleh lihat bagaimana pengaruh obatku yang kuberikan padanya. Hihihi. Si nenek berkata sangat bangga. Tampaknya. Eng Lian diantapkan saja tidur di lantai, Sementara Angho Alobo teruskan makan minumnya bersama si Yau Culeng dengan gembira. Kira-kira satu jam sudah berlalu, Tampak si gadis cilik mulai mendusin. Eng Lian pucak-pucak matanya kemudian bangkit dari rebahnya. Matanya yang jeli halus kini berubah jadi beringas seperti kerasukan setan. Hai, hai, hai. Hihihi. Tiba-tiba Eng Lian ketawa. Menyeramkan. Bagaimana Angho Alobo tanya si Yau Culeng yang saat itu jadi bengong melihat kelakuan Eng Lian. Begini sahut si iblis alis buntung seraya mengacungkan jempolnya. Beringas sikapnya Eng Lian, menakutkan. Matanya terus mengawasi Angho Alobo, Tapi yang diawasi tinggal tenang-tenang saja, Malah ketawa ramah. Tiba-tiba Eng Lian berteriak keras, Lalu menubruk si nenek. Kedua tangannya diangkat hendak mencengkeram muka si nenek. Tapi dengan mudah kedua tangan si darah cilik dipegangnya, Lalu berkata, Eng Lian, jangan kurang ajar kepada suhu. Lekas berlutut. Sungguh mengherankan. Kata-kata Angho Alobo diturut dengan serentak. Eng Lian jatuhkan dirinya berlutut, Sambil mengucap suhu. Toan Bilomo Syao Culeng hanya mendengar dari Angho Alobo bahwa istrinya itu mempunyai satu kepandayan mengherankan. Ia belum mau percaya sebab kalau belum melihat buktinya. Sekarang dengan metuk kepala sendiri ia menyaksikan kepandayan istimewa dari Angho Alobo. Diam-diam bulu tengkuknya dirasakan pada berdiri, Seram, makin takut ia pada si nenek. Culeng, si nenek berkata pada si iblis alis buntung yang saat itu kelihatan duduk termangu-mangu. Inilah kepandayan. Yang diwariskan oleh suhuku, Lambai Moli kepadaku, Murid tunggalnya. Obat itu dinamai ician jik susuhun, Obat bubuk mematikan ingatan seribu hari. Siapa yang minum akan membuat lupa siapa dirinya dan kejadian-kejadian yang lampau, dia hanya mempunyai ingatan ada punya suhu, kepada siapa dia harus setia dan menurut segala perintahnya. Sekarang bagaimana kita harus berbuat atas dirinya tanya si Yau Culeng. Englian ada punya sepasang ular kecil, kata si nenek. Warnanya kekuning-kuningan seperti emas. Ditaruh dalam sebuh bumbung mungil yang dia bawa-bawa di badannya. Kalau aku tanya kenapa sepasang ular itu tidak dia lepas, katanya untuk menjaga dirinya. Dia ada seorang lemah, tidak pandai silat. Kalau ada orang hendak berbuat jahat padanya, dia dapat melepaskan ularnya untuk menggigit. Siapa yang kena digigit oleh ular emasnya itu akan keracunan dan dalam tempo setengah jam, kalau tak mendapat obat pemusnahnya bakal mati dan tubuhnya lumer menjadi air tanpa bekas. Apostrof. Ah, sampai begitu hebatnya menyela si Yau Culeng, ketakutan dia. Itu aku belum buktikan sendiri. Mungkin omongannya tidak salah. Katanya sepasang ular itu adalah pemberian ayahnya dengan pesan kalau tidak keliwat terpaksa jangan dilepaskan untuk membunuh orang. Makanya sampai sebegitu jauh dia simpan saja sepasang ular emas itu dalam bumbung di badannya. Aku tidak melihat di Akasih makan ularnya, kata si Yau Culeng. Sepasang ular itu bisa tiga bulan berturut-turut tidak makan, menerangkan Ang Hoa Lobo. Ini aku tahu dari Eng Lia. Makanannya apa, aku sendiri tidak tahu sebab si Lian tidak mau mengatakan padaku. Kalau sepasang ular itu begitu jahat, paling baik kita rampas saja daripadanya, kita bunuh mati. Jadi tidak membahayakan kita, usul si Yau Culeng. Jangan, jangan, sahup tang Hoa Lobo seraya goyang-goyang tangan. Mati atau hidup sepasang ular itu bagi kita tidak penting. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tak luki dia dan dijadikan alat untuk kita? Usul si Yau Culeng bernapsu. Tidak bisa, sahut si nenek. Sepasang ular itu tak dapat ditakluki oleh kita kecuali oleh Eng Lian yang menjadi majikannya. Juga tidak akan membahayakan pada kita karena dalam keadaan tidak sadar, Eng Lian tentu akan menjadi alat kita yang dapat kita gunakan untuk membunuh musuh-musuh kita. Ini bukannya baik. Si Yau Culeng ketawa nyengir. Eng Lian selain punya senjata ampuh itu, juga punya senjata lainnya yang tidak kurang ampuhnya, menerangkan Ang Hoa Lobo. Senjata apa? Cicitanya si Yau Culeng. Setelah makan obatku, pikirannya menjadi linglung, gigitan. Giginya akan membuat orang yang digigitnya akan kepanasan seperti dibakar jantungnya dalam tempo 5 menit setelah mana si korban akan sembuh kembali tapi ingatannya lantas berubah dan tunduk kepada Eng Lian dapat diperintah sesukanya Eng Lian. Tanda petik. Ah, cici aku takut. Kalau orang yang digigit EGN Lian itu dapat diperintah Eng Lian. Bagaimana kalau Eng Lian perintah orang menghajar kita? Tua bangka tolol jengek si nenek ketawa. Mana bisa Eng Lian suruh hajar kita sebab Eng Lian ada di bawah pengaruh kita? Siau Culeng membungkam. Sementara itu, Eng Lian tinggal berlutut di depan Ang Hoa Lobo bagaikan patung. Sekarang Eng Lian sudah tidak ingat lagi akan dirinya. Perlu dia mendapat pelayan-pelayan untuk melayaninya. Sebab mana aku yang menjadi suhunya melayani dia mandi, makan, temani kongkoh segala. Dia harus mempunyai banyak pelayan, Ang Hoa Lobo utarakan pikirannya. Habis, dari mana kita cari pelayan begitu banyak tanya Siau Culeng, garuk-garuk kepala. Culik. Kenapa kau tidak bisa culik anak gadis orang mentah si nenek? Si iblis alis buntung ketawa nyengir. Memang jalan yang paling mudah untuk mendapati pelayan-pelayan Eng Lian. Harus menculik gadis-gadis orang. Demikian, dengan menggunakan kepandainya yang tinggi, Ang Hoa Lobo dan Siau Culeng dalam beberapa hari saja sudah dapat menculik banyak gadis-gadis dan anak lelaki yang berusia tanggung sebaya dengan Eng Lian. Semuanya dicekoki obat oleh Ang Hoa Lobo supaya ingatannya masing-masing lenyap. Apalagi yang dipikirkan mereka hanya punya satu suhau, guru, pada siapa harus setia dan menurut segala perintahnya. Yang mereka anggap suhau-nya adalah Eng Lian, bukannya Ang Hoa Lobo sebab si nenek sudah menjadi suhau-nya Eng Lian. Tegasnya Ang Hoa Lobo menjadi sucau, kakek guru, dari itu sekian banyak wanita dan pria tanggung. Senang bukan main hatinya Ang Hoa Lobo melihat muridnya Eng Lian dan cucu muridnya demikian banyak. Tentu saja ada meminta biaya besar untuk mengongkosi mereka. Dari mana didapat biaya untuk itu? Gampang. Suruh saja si iblis alis buntung mencuri atau membegal, maka biaya didapatkan dengan mudahnya. Dalam sedikit tempo saja, Eng Lian berubah menjadi ratu tanpa mahkota. Semua dayang-dayang yang menjadi pengiringnya berseragam sutra putih yang tipis, pakai ikat kepala juga dari sutra putih tertanap sekuntum bunga dari sutra merah. Sebaliknya, pria pakaiannya dari sutra kuning menyolok, ikat kepalanya juga dari sutra kuning, tertancap sekuntum bunga dari sutra merah seperti para wanita. Ang Hoa Lobo namakan prajuritnya ini Ang Hoa Kun atau pasukan kembang merah, simbol, tanda, yang si nenek paling suka. Eng Lian berpakaian sutra tipis kuning ke emas-emasan, lapisnya dari sutra warna dadu sangat tipis hingga tubuhnya yang halus putih berbayang. Ikat kepalanya dari sutra putih dengan burung-burungan tengah mematuk setangkai bunga merah. Kalau kepalanya Eng Lian bergerak, burung-burungan itu angguk-anggukan karena dipasangi per. Indah sekali dan menarik perhatian. Para dayang, kecuali sutra tipis warna putih yang merupakan pakaian luar, di bagian dalam tubuhnya dibungkus oleh sutra biru ekstra tipis yang ketat hingga tubuhnya yang putih seperti tercetak, menggiurkan, merangsang napsu lelaki yang gampang goyah imannya. Sungguh jempol Ang Hoa Lobo menciptakan mode pakaian yang merangsang napsu birahi. Rupanya si nenek sudah mempunyai tujuan tertentu menciptakan mode pakaian istimewa ini, yang membuat siau culeng bengong dan telan ludah. Ang Hoa Lobo diam-diam bukannya tidak tahu siau culeng yang ceriwis mengilir sampai telan ludah untuk cicipi salah satu bidadari bikinan itu. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Ia mau kasih hajar pada suami di luar kawin itu supaya kapok atas perbuatannya yang nyilu-weng. Begitulah telah terjadi. Sore itu siau culeng berusaha pulang dari berpergiannya. Ia dapatkan Ang Hoa Lobo dan Eng Lian tidak ada di tempatnya. Ia mencari-cari tak terdapat di sekitar rumah. Diam-diam ia sudah dekati salah satu dayangnya Eng Lian yang bernama Cui Sian yang waktu itu sudah benahi pakaiannya Eng Lian yang habis tukaran. Cui Sian ketawa-ketawa diajak ngobrol oleh siau culeng. Sudah tentu ketawanya tidak wajar, linglung, tak tahu di mana dirinya berada. Memandang tubuhnya Cui Sian yang seperti tercetak di balik pakaiannya yang gerombongan tipis, bukan mainwilernya si ceriwis siau culeng. Pikirnya ini ada ketika baik, kenapa dia tak mau gunakan? Apalagi melihat keadaannya Cui Sian seperti yang hilang ingatannya, apa ia bisa bikin kalau dia perkosa atas dirinya? Napsu birahinya timbul dengan serentak, tak dapat ia mengendalikannya. Ia maju lebih dekat, menyambar tangan orang yang putih halus. Cui Sian hanya tertawa hahaha hisraya berontak-berontak melepaskan tangannya dari cekalan siau culeng. Cui Sian, mari kita main, berkata siau culeng berbareng ia memeluk dan mencium pipi Cui Sian. Beradunya tubuh yang hangat membuat siau culeng seperti kalap. Ia pondong si nona hendak dikerjai di atas pembaringan tapi... Aiyo. Sekonyong-konyong siau culeng berjengkit, serentak ia melepaskan pondongannya dan tubuhnya Cui Sian terbanting di lantai. Hihihihi. Si nona ketawa seraya lari keluar dari... Kamareng lian. Kenapa siau culeng? Itu hasil dari pekerjaan yang tidak sopan. Ia memondong Cui Sian dengan maksud keji tapi sebelum napsu jahatnya kesampaian, lengannya sudah kena digigit oleh Cui Sian. Bekas gigitan sakit bukan main sehingga mengeluarkan teriakan Aiyo dan lepaskan tubuh si nona dari pondongannya. Seketika itu ia terkulai roboh, hawa panas dirasakan meluap ke jantungnya seperti dibakar. Ia menjerit-jerit beberapa kali kemudian tenang lagi dan dapat berdiri pula sebagaimana biasa, hanya ingatannya hilang. Keadaannya. Tidak beda seperti korban-korban lainnya yang kena dicekoki obatnya Ang Hoa Lobo. Siau culeng tidak sadar di mana dirinya berada. Perlahan-lahan ia jalan dan berkumpul dengan golongan pria dari Ang Hoa Kun. Korban dari obatnya Ang Hoa Lobo yang istimewa memang benar hilang ingatannya, tidak ingat lagi keadaan dirinya siapa. Tapi dapat diajak ngobrol, bersenda gurau, ketawa-ketawa apabila yang diobrolkan dapat mengitik urat ketawa seperti juga keadaannya ada normal. Dia tidak akan digigit kalau salah satu dari tiga bagian dari anggautanya tidak kesentuh. Tiga bagian anggauta penting itu adalah jidat, buah dada dan perut. Kalau salah satu bagian ini kena kesentuh, kontan si korban akan sadar bahwa dirinya dalam bahaya. Lantas saja menggigit macam anjang gila menularkan racun. Giginya nancap pada bagian daging yang digigit, menimbulkan hawa panas nyelusup ke jantung seperti dibakar tapi hanya sebentaran. Kemudian si korban gigitan normal lagi cuma saja penyakit hilang ingatannya menular dan ia keadaannya akan seperti yang menggigitnya. Tidak ada seorang pun yang dapat tahu rahasia tiga bagian anggauta yang tak dapat disentuh ini kecuali Ang Hoa Lobo yang mewarisi ilmu sakti dari Lam Hai Moli. Buah dadanya Cui San yang bulat menonjol membuat napsu iblisnya Siao Culeng melonjak, tak dapat ia melewatkan kesempatan baik pikirnya. Di waktu memondong Cui Sian ia sudah mencium buah dada si nona dan karena sentuhan. Mulut pada buah dada menyebabkan Cui Sian sadar akan bahaya mengancam dirinya, otomatis seketika itu ia menggigit lengannya si ceriwis sehingga menjerit kesakitan. Hehehe. Tertawa Ang Hoa Lobo ketika ia pulang melihat keadaannya Siao Culeng yang jadi hilang ingatannya. Ia tidak mengenali istrinya, hanya ia memberi hormat pada yang lian seperti kawan-kawannya yang lain. Inilah ada satu hukuman bagi orang yang menyeleweng. Culeng, Culeng, sampai kapan tabiatmu yang buruk itu bisa dibuang? Hehehe. Tanda petik. Siao Culeng seperti tidak mendengar kata-kata Ang Hoa Lobo, ia dam saja. Si nenek lalu membisiki kupingnya Eng Lian, segera ia berkata, siapa di antara kalian yang diganggu oleh Yeaya? Maju ke depan. Saat itu Eng Lian sudah duduk di atas kursi kebesarannya, didampingi oleh Ang Hoa Lobo dan dikitari oleh dayang-dayangnya yang cantik-cantik. Eng Lian berkata pada dayang-dayangnya yang berkumpul di situ. Tanpa Eng Lian mengucapkan kedua kalinya, segera tampak satu darah muncul tampil ke depan ialah Cui Sian. Ia ini berlutut di depan Eng Lian. Ang Hoa Lobo perhatikan pakaian Cui Sian, ternyata ada yang sobek pada bagian buah dadanya. Si nenek manggut-manggut melihat itu. Ia sudah lantas menduga sobeknya baju si nona pada bagian buah dadanya adalah kerjaan tangan nakal dari si Yau Culeng. Setelah hilang ingatannya, Eng Lian merubah panggilannya kecuali pada si nenek kembang merah sudah ia panggil Popo, nenek. Kepada si Yau Culeng ia panggil Yeaya, kakek atau engkong, yang biasanya si darah cilik panggil si nenek dan si kakek jahat. Cui Sian, atas kelakuanmu yang ceriwis, aku hukum kau untuk beberapa lamanya menjadi anggauta Ang Hoa Kun berkata si nenek. Si Yau Culeng tinggal membisu saja. Ang Hoa Lobo lupa bahwa Si Yau Culeng tak dapat menangkap omongannya kecuali omongan itu keluar dari mulutnya Eng Lian sebab Eng Lian lah dalam benaknya ada ia punya suhu. Kapan Ang Hoa Lobo ingat akan keadaan itu, maka ia suruh Eng Lian yang bicara pada Si Yau Culeng dan sekarang si kakek ceriwis kelihatan pucat mukanya. Ia maju ke depan dan jatuhkan diri berlutut di depan Eng Lian sambil manggut-manggut dia berkata, Hamba terima salah, mohon Si Yanchu punya belas kasihan. Lucu kelakuan Si Yau Culeng hingga Ang Hoa Lobo yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal. Setelah mana, tiba-tiba hatinya merasa menyesal. Pikirnya jelek, Si Yau Culeng ada lakinya dan teman diajak berunding. Kalau sekarang ia ditinggal begitu, hilang ingatannya, dengan siapa dia dapat bicara untuk mendamaikan cita-citanya lebih jauh. Lantaran berpikir demikian, maka si nenek terpaksa mengembalikan pula ingatannya si kakek ceriwis, dikasih obat pemunahnya. Obat itu diaduk dengan air teh dalam sebuah mangkok, di depan siapa ia berkata, Nah, kau minumlah ini. Si Yau Culeng yang masih tetap berlutut tidak meladani perintah Ang Hoa Lobo, hanya matanya saja mengawasi si nenek. Ang Hoa Lobo heran, tapi segera pikiran terangnya berkelebat. Ah, dasar sudah jadi nenek, pelupa. Kenapa aku berbuat begini, ia berkata-kata sendirian sambil jalan menghampiri Ang Lian. Anak Lian, kau suruh orangmu untuk kasih mangkok obat ini pada yayamu supaya diminum isinya. Ang Hoa Lobo kata pada Ang Lian seraya menyodorkan mangkok obat pada si darah cilik yang lantas menyambuti. Kemudian diserahkan pada salah satu dayangnya untuk melakukan perintahnya Ang Hoa Lobo. Kiranya si nenek kembali lupa bahwa anggauta-anggautanya Ang Hoa Kun hanya tunduk perintah si Ancu, Dewi, yang dianggap suhunya. Lain orang jangan harap dapat memerintah meskipun Ang Hoa Lobo yang menjadi suconya, kakek guru. Mendengar perintah si Ancu, maka siau culeng tanpa ragu-ragu sudah lenyap terima mangkok yang disodorkan padanya dan minum habis isinya. Sebentar lagi tampak ia menguap beberapa kali, lalu roboh di lantai dan tidur pula sampai mengorok. Sementara itu Ang Lian sudah suruh Cui Sian bangun dari berlututnya dan disuruh tukar pakaiannya yang sobek. Cui Sian menurut lalu meninggalkan ruangan itu. Ang Lian ada memelihar sepasang ular kecil, warnanya ke emas emasa yang disimpan dalam sebuah bumbung kecil. Mungil, entah dari dahan apa bumbung itu dibuat, bobotnya enteng dan licin mengkilat. Sepasang ular itu panjangnya masing-masing hanya tiga cun, dim, gesit luar biasa. Kalau bumbung ditekan terbuka maka mereka segera mencelat keluar dan menyambar pada korbannya untuk menggigit. Racunnya sangat jahat karena korbannya dalam tempo setengah jam akan mati dan badannya lumer menjadi air tanpa meninggalkan bekas, kalau tidak keburu dapat obat pemusnahnya. Ang Lian tadinya tidak percaya demikian jahat bisa ular emasnya itu. Tapi setelah menyaksikan sendiri, ia meleletkan lidahnya. Itulah ia lihat pada waktu sepasang ular itu hendak diwariskan padanya oleh seng ayah. Maksudnya untuk menjaga dirinya. Pada saat itu telah dicoba seng ular disuruh menggigit ular besar yang panjangnya satu meter. Benar saja ular besar itu mati setelah kena digigit setengah jam lamanya, bangkainya lumer menjadi air. Seng ayah memesan kalau tidak sangat perlu, senjata ampuh itu jangan dikeluarkan karena akibatnya sangat mengerikan. Kepada lo ini ia masih belum mau ceritakan ia ada mempunyai senjata ampuh itu. Takut lo ini nanti melarang ia membawa-bawanya, sedang ia sangat sayang pada sepasang ular itu, seakan-akan jimatnya. Berdasarkan sepasang ular emas itu dan kebetulan Choa Kok, lembah ular, ada menjadi tempat kediamannya, maka Ang Hoa Lobo telah memberi gelaran kepada Eng Lian, Kim Choa Sian Chu atau Dewi Ular Emas. Memang gelaran ini sangat tepat untuk Eng Lian karena si darah cilik adalah penakluk ular. Untuk membuat si darah cilik lebih ditakuti lagi namanya, disamping sudah punya kepandayan menakluki ular dan sepasang. Senjata ampuhnya ular emas, Ang Hoa Lobo dengan tidak mengenal capek, siang malam biadidik Eng Lian dengan ilmu silat, rahasia ilmu pedang dan pukulan tangan kosong yang hebat diturunkan semua pada si darah cilik hingga dalam tempo pendek. Eng Lian sudah berubah dirinya dari gadis cilik yang lemah gemulai menjadi gadis cilik yang gesit dan tangkas. Tinggal menggembeleng lewekangnya, tenaga dalam, saja, setelah mana Eng Lian dapat digolongkan sebagai jago kelas 1. Setelah siuman kembali, Xiao Chuleng nampak dirinya tidur menggeletak di atas lantai, ia lantas ingat akan kesalahannya. Ia jadi ketakutan pada Ang Hoa Lobo. Orang si Xiao, kata si nenek, setelah tertawa terkekeh-kekeh. Masih ada nyali untuk terbuat yang bukan-bukan lagi nanti. Kali ini aku mau ampunkan selembar jiwamu tapi lain kali, HMM. Xiao Chuleng malu, tidak berani ia angkat kepala. Ia masih tinggal duduk di lantai, kalau tidak Ang Hoa Lobo membentak. Katanya, lekas bangun, atur pekerjaanmu sebagaimana biasa. Xiao Chuleng dengan Roman Laisu dan malu telah meninggalkan ruangan itu untuk berkumpul dengan pasukan kembang merah di lapangan latihan di mana ia biasa mengajar ilmu silat kepada mereka. Ang Hoa Kun bagian pria, mendapat didikan dari Xiao Chuleng sedang buat bagian wanitanya dididik sendiri oleh Ang Hoa Lobo. Ketika hari pertama mendidik anak buahnya, si nenek pernah berkata pada Xiao Chuleng. Kita masing, masing mendidik orang-orang muda yang berbakat. Sampai di mana kepandaian mereka, kita tidak tahu. Tapi satu waktu nanti aku akan mengadakan pertemuan umum, di mana murid-muridmu akan dihadapkan dengan murid-muridku. Lihatlah siapa yang lebih jempol mendidiknya. Karena sudah ada kata-kata demikian dari Ang Hoa Lobo, maka Xiao Chuleng tidak berani alpakan kewajibannya dan mendidik orang-orangnya dengan sungguh-sungguh. Maka tidak heran kalau dalam sedikit waktu orang-orangnya menjadi pandai silat juga walau belum boleh dikatakan masuk kelas satu. Kata-kata Ang Hoa Lobo pada Xiao Chuleng hanya sebagai anjuran pada si kakek ceriwis. Sebab umumnya anak murid Ang Hoa Lobo ada lebih tinggi ilmu silatnya karena dididik oleh orang yang pandai seperti Ang Hoa Lobo. Kepandaian Xiao Chuleng kalah jauh dengan si nenek, apalagi lewekang Ang Hoa Lobo ada sangat tinggi. Tidak sembarangan Ang Hoa Lobo maupun Xiao Chuleng menculik anak-anak tanggung pria dan wanita. Mereka memilih hanya mereka yang dinilai berbakat untuk mendapat didikan ilmu silat, barulah diculik di bawah kecoakok. Tidak heran kalau ada beberapa anak jago-jago silat kenamaan yang hilang lenyap diculik Ang Hoa Lobo atau Xiao Chuleng sehingga orang tuanya menjadi gelagapan mencarinya. Adanya penculikan-penculikan itu telah menghebohkan kalangan kangow. Jago-jago silat bergerak dengan serentak untuk mencari jejaknya si penculik. Sebenarnya perbuatan-perbuatan menculik dari kedua iblis itu susah dicari jejaknya kalau tidak si nenek yang sok dengan kepopuleran nama. Pada belakangan ini, ia setelah menculik anak orang telah meninggalkan nama Kim Choa Shuan Chu. Malah yang paling mengebohkan adalah kejadian di rumahnya Hek Hau Maliong, guru silat kenamaan di kota Lengkoan, Hokian, di mana Ang Hoa Lobo membuat huru hara. Sudah beberapa hari memang Ang Hoa Lobo ada tinggal di kota Lengkoan untuk mencari gadis-gadis yang berbakat untuk menjadi pelayannya Eng Lian. Ia ada mengincar pada Masian Buwe ialah gadisnya Hek Hau Maliong yang usianya hampir sebaya dengan Eng Lian. Sian Buwe tubuhnya kecil, gesit dan cerdik rupanya. Maka Ang Hoa Lobo sangat ketarik padanya. Untuk terangkan meminta langsung pada orang tuanya, sudah tentu tidak mungkin. Maka ia gunakan jalan sebagaimana biasa menculik anak orang dengan menggunakan obat pulas, tidak ada yang merintanginya. Tapi sekali ini perhitungan Ang Hoa Lobo meleset. Maliong bukan sembarangan guru silat, ia memang jago, murid kepala dari Siang Tauniau Kameng Kim, si burung kepala dua yang terkenal dalam kalangan jago-jago silat Provinsi Hokian. Malam itu Maliong sedang berlatih dengan tiga orang muridnya, makian anaknya sendiri, Gouliupa dan Hoantek Hauye. Tempat berlatih letaknya di pekarangan belakang rumah, cukup lebar hingga mereka berlatih dengan penuh semangat. Cuaca malam itu tidak menentu, kadang-kadang terang dan kadang-kadang gelap disebabkan seng awan yang menutupi bulan muda baru nongol. Hek Hau Maliong yang tengah memberi petunjuk-petunjuk pada murid-muridnya, tiba-tiba bungkam mulutnya sambil matanya mengawasi kejurusan loteng rumahnya. Sekilas ia merasa seperti melihat ada mencelat ke sana sesosok bayangan gesit luar biasa, sebentar saja sudah lenyap. Hatinya merasa tidak enak sebab di loteng sana ada tidur ia punya anak gadis, Sien Buwe, hanya ditemani oleh seorang pelayannya. Hek Hau Maliong menduga bayangan itu mungkin ada Cai Hoacat, maling tukang petik bunga, hatinya makin tidak enak akan keselamatan anak gadisnya. Kalian teruskan berlatih, aku ada urusan sebentar. Ia berkata tiba-tiba kepada ketiga muridnya berbareng ia sudah gerakan badannya melesat ke bawah loteng, dari mana ia anjot tubuhnya untuk terus hinggap di atas melalui langkan. Perlahan-lahan ia menghampiri pintu kamar anaknya. Melalui lubang kunci, ia dapat lihat dalam kamar ada satu nenek sedang membungkus tubuh anaknya dengan kain seperi. Bukan main marahnya Hek Hau Maliong. Ia tendang pintu hingga terbuka dan lompat masuk menerjang si nenek yang tiada lain adalah Hang Hoa Lobo. Mendengar pintu di tendang terbuka, dari mana ada bayangan lompat menerjang dirinya, Hang Hoa Lobo cepat berkelit sambil lepaskan bungkusan yang saat itu sudah siap diangkat ke pundaknya. Maling kurang ajar, kau berani ganggu keluarga ma demikian ada bentakan si macan hitam Maliong dalam. Marahnya ketika ia menerjang masuk dalam kamar Sian Bue. Ia menggunakan tipu bengho pokyo atau harimau buas menubruk kambing, dua tangannya diulur mencengkeram kedua pundak si nenek untuk dengan sekaligus menarik copot lengan orang sebatas pundak. Satu serangan yang ganas karena si macan hitam Maliong sangat keusar kepada si nenek. Mungkin serangan Maliong yang ganas dan cepat itu berhasil kalau yang diserang itu bukannya Hang Hoa Lobo, si nenek yang sudah kawakan menggempur jago-jago silat di mana saja. Dengan sedikit menggeser badannya, Hang Hoa Lobo sudah dapat meluputkan diri dari serangan si macan hitam. Melihat serangannya gagal, si guru silat sudah menyerang lagi dengan gerakan Choa Ong Simhiat atau ular mencari liang. Ia merangsak, tangan kirinya menyambar perut sedang tangan kanannya berbareng nyelonong ke arah mata, dua jarinya hendak mengorek sepasang lampu lawan. Tentu saja Hang Hoa Lobo tidak izinkan orang main-main dengan matanya. Tangan kanannya menekan ke bawah tangan Maliong yang menyambar perutnya sedang tangan kirinya menyentil dengan cepat sekali pada siang yang hiat, jalan darah di jari telunjuk lawan yang mau mengorek matanya. Nyerasanya ketika telunjuknya kena disentil. Maliong merasakan kesemutan dan ngilu. Tapi ia ada jago silat yang keras kepala dan bandel, hanya sebentar saja ia sudah dapat membebaskan rasa kesemutan dan ngilu. Nenek maling bentak Hek Hoa Maliong gemas tapi agak jari juga melihat si nenek sangat lihai. Dua serangannya yang dasyat dapat dipatahkan dengan mudah, malah ia hampir dirobohkan dengan totokan siang yang hiat. Aku tidak bermusuhan dengan kau. Kenapa kau mau mencelakakan keluarga matanya Maliong? Aku tidak pernah mencelakakan keluarga ma. Aku hanya mau ajak anak gadismu untuk menjadi pelayannya Kim Choa Siancu. Jawab Ang Hoa Lobo tenang-tenang. Tapi ia tak dapat meneruskan kata-katanya karena lantas dipotong oleh Maliong. Hah? Apa kau kata? Kim Choa Siancu? Siapa kau? Apa kau Kim Choa Siancu sendiri? Hihihi tertawa Ang Hoa Lobo yang melihat Hek Hoa Maliong seperti yang ketakutan mendengar disebut Kim Choa Siancu. Aku bukannya Kim Choa Siancu, tapi aku ada suruhannya saja. Kepandaianku amat rendah, beda jauh dengan majikan Kim Choa Siancu yang dapat pergi dan pulang dengan hanya berkesyurangin saja. Tak seorang pun dapat melihat bayangannya kalau dia memasuki rumah orang. Kepandaianku amat rendah, beda jauh dengan baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik.